Tunggu. Bukankah masih ada Sumo? Sumo adalah kakak laki-laki wanita itu, jadi dia pasti tahu satu atau dua hal. Senior, apakah kamu sudah bertanya pada Sumo? Qin Fei yang memandang Shen Qian Shan dan bertanya. Ya. Menurut Sumo, leluhur iblis hanyalah murid inti, jadi dia tidak peduli dengan masalah ini dan tidak bertanya secara rincin. Kata Shen Qian Shan. Qin Fei yang mendesah tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, terima kasih, senior. Tidak dibutuhkan. Shen Qian Shan melambaikan tangannya. Huo Yi bertanya, apakah Anda pernah ke wilayah utara? Ya. Orang-orang di Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun sudah mengetahui niat membunuh naga leluhur. Shen Qian Shan tersenyum. Itu bagus. Huo Yi mendesah lega. Shen Qian Shan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum memutuskan. Shen Qian Shan berkata, baiklah, kirimi saya pesan jika ada sesuatu. Baiklah. Qin Fei yang menganggup dan mematikan kristal gambar. Dia menunduk dan mengerutkan kening. Huo Yi menghela nafas dalam-dalam dan menatap Qin Fei yang. Dia tersenyum dan berkata, karena leluhur iblis sudah mati, maka kita tidak perlu terus tinggal di makam timur, kan? Qin Fei yang menganggup dan mengerutkan kening. Tapi aku masih tidak percaya leluhur iblis sudah mati. Coba pikirkan, bagaimana seseorang dengan artefak dewa yang menentang surga bisa mati di bawah cakar binatang laut. Terlebih lagi, kekuatan hukum artefak dewa yang menentang surga milik leluhur iblis adalah perjalanan ruang waktu. Perjalanan ruang waktu. Huo Yi tertegun dan mengangguk. Maka memang tidak mudah untuk mati. Qin Fei yang berkata, jadi saya merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang ini. Kamu curiga Shen Qian Shan berbohong kepada kita. Huo Yi terkejut. Aku tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Huo Yi berkata, lalu bagaimana jika leluhur iblis benar-benar mati? Bukankah kita hanya membuang-buang waktu di makam timur? Ini. Qin Fei yang sedikit bingung. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang leluhur iblis, tetapi sekarang setelah dia tiba-tiba mendengar berita kematian leluhur iblis, dia tampaknya merasa sedikit sedih. Bagaimana dengan ini? Ayo kita bicara dengan Sumo. Kata Huo Yi. Mencari Sumo. Qin Fei yang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Jangan lupa, kamu membunuh adiknya. Terus. Jika dia berani main-main, aku akan menghancurkannya. Huo Yi berkata dengan dominan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa meskipun dia tidak suka. Memang berbeda ketika seseorang kuat. Dia menganggup dan berkata, Baiklah kalau begitu, aku akan memikirkan cara untuk menemukan Sumo. Huo Yi terkekeh dan berkata, Sekarang kamu bisa memberiku keracunan abadi surgawi. Qin Fei yang memutar matanya. Dia mengeluarkan delapan kendi anggur surgawi abadi dan melemparkannya ke Huo Yi. Huo Yi segera melambaikan tangannya, dan pasukan dewanya melesat keluar, menghentikan delapan kendi anggur surgawi abadi. Dia kemudian berkata dengan marah, Tidak bisakah kau lebih berhati-hati? Bisakah Anda membelinya jika rusak? Qin Fei yang membeku dan berkata sambil mengerutkan kening, Apakah kamu salah? Keracunan abadi surgawi ini dibeli olehku. Tapi sekarang sudah di tanganku, itu milikku. Bahkan jika rusak, kamu tetap harus membayarnya. Kata Huo Yi. Tidak tahu malu. Qin Fei yang memelototinya dan meninggalkan kastil. Hem. Ketika dia melihat Zhang Saoyang melihat sekeliling, Qin Fei yang tercengang. Zhang Saoyang juga tercengang saat melihat Qin Fei yang muncul begitu saja. Apakah kamu mengikutiku? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Saudara Li, jangan salah paham. Zhang Saoyang cepat melambaikan tangannya. Qin Fei yang berkata, Jika kamu tidak mengikutiku, mengapa kamu ada di sini? Saya. Zhang Saoyang tergagap. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan menatap Qin Fei yang, berkata, Aku tidak mengikutimu. Aku di sini khusus untuk mencarimu. Mengapa kamu mencariku? Kata Qin Fei yang. Saya. Zhang Saoyang ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, seolah-olah sulit baginya untuk berbicara. Qin Fei yang berkata, Waktuku sangat berharga. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Zhang Saoyang berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Qin Fei yang terkejut, dan dengan cepat maju untuk membantunya, berkata, Apa yang kamu lakukan? Bangun. Tapi Zhang Saoyang tidak bangun. Qin Fei yang mengangkat alisnya, mundur dua langkah, dan berkata tanpa daya, Katakan padaku, Apa yang kau butuhkan dariku? Saya. Zhang Saoyang tergagap sejenak dan berteriak, Saya ingin dua botol anggur abadi lagi. Tolong bantu saya, Saudara Li. Qin Fei yang berkata dengan heran, Kau berlutut di sini hanya demi dua botol anggur abadi. Aku tahu, berlutut dan memohon itu memalukan, tapi aku benar-benar membutuhkan anggur abadi. Saya bisa menjualnya kepada Anda dalam bentuk kristal ilahi. Zhang Saoyang menunduk dan berkata, Qin Fei yang menatapnya tanpa berkata apa-apa dan berkata, Bangunlah dulu. Jangan bilang kau tidak akan bangun jika tidak memberiku anggur abadi. Aku tidak akan membelinya. Zhang Saoyang menatap Qin Fei yang dan akhirnya berdiri. Qin Fei yang bertanya dengan curiga, Mengapa kamu sangat menginginkan anggur abadi? Tubuh Zhang Saoyang menegang, dia menundukkan kepalanya dalam diam. Qin Fei yang berkata, Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan? Ya. Zhang Saoyang mengangguk. Jika kamu bersedia memberitahuku, aku mungkin memilih untuk membantumu. Tetapi jika kamu tidak mau, tidak peduli bagaimana kamu memohon padaku, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Karena pertama-tama, saya perlu tahu orang seperti apa yang saya bantu. Apakah dia layak untukku bantu? Kata Qin Fei yang. Zhang Saoyang mendengar ini, dan wajahnya penuh perjuangan. Zhang Saoyang, akhirnya aku menemukanmu. Tapi saat ini, teriakan marah terdengar. Zhang Saoyang buru-buru menoleh untuk melihat pintu masuk gang, dan matanya tiba-tiba bergetar. Qin Fei yang juga mendonga dan melihat seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri di pintu masuk gang. Wajahnya muram dan menakutkan. Dan di belakang lelaki tua berbaju hitam itu, ada empat penjaga yang tinggi dan kuat. Dan apakah itu lelaki tua berpakaian hitam atau keempat pengawal, kultivasi mereka sangat kuat. Dilihat dari aura mereka, mereka setidaknya berada di level dewa tertinggi. Itu sangat keren. Pria tua berpakaian hitam itu berjalan ke arah Zhang Saoyang selangkah demi selangkah dengan cibiran di wajahnya. Melihat lelaki tua berbaju hitam itu, mata Zhang Saoyang penuh ketakutan. Tiba-tiba, orang tua berpakaian hitam itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zhang Saoyang dengan keras, sambil berkata, kau benar-benar kurang ajar. Patriark sedang menunggumu di rumah. Ayo pergi. Mengapa kamu menungguku? Zhang Saoyang menyentuh wajahnya yang terbakar dan bertanya dengan panik. Orang tua berbaju hitam berkata, mengapa kamu perlu bertanya kepada orang tua ini tentang apa yang kamu lakukan? Saya. Mata Zhang Saoyang bergetar. Turunkan dia. Orang tua berpakaian hitam itu melambaikan tangannya. Keempat penjaga segera bergegas ke sisi Zhang Saoyang. Wajah Zhang Saoyang berubah, dia buru-buru menatap Kinfei Yang, dan berteriak, Saudara Li, selamatkan aku. Mata Kinfei Yang berkilat, menatap lelaki tua berbaju hitam itu, mengerutkan kening dan berkata, masalah generasi muda harus diselesaikan oleh generasi muda. Tidak pantas bagi generasi tua untuk ikut campur. Generasi muda apa? Generasi tua yang mana? Apa yang kamu bicarakan? Orang tua berpakaian hitam itu tertegun. Kinfei Yang berkata, apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam Zhang Saofeng? Membalas. Orang tua berbaju hitam memandang Kinfei Yang dengan bingung dan berkata, apa yang kamu katakan? Kamu gila. Hmm. Kinfei Yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tunggu. Siapa kamu? Mengapa kamu sama dengan Zhang Saoyang? Apakah kamu komplotannya? Orang tua berpakaian hitam itu menatap Kinfei Yang, matanya memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan. Kaki tangan. Kinfei Yang menjadi semakin tertekan. Apa yang terjadi? Berdengung. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar. Orang tua berpakaian hitam itu mengeluarkan kristal gambar. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah seorang pria parubaya, tingginya sekitar 1,75 meter, dengan ekspresi suram di antara kedua alisnya. Kepala Keluarga. Orang tua berpakaian hitam itu membungkuh hormat. Pria parubaya itu berkata, apakah kau sudah menemukan bajingan itu? Ya. Di sini. Pria tua berbaju hitam memutar gambar kristal itu dan mengarahkannya ke Zhang Saoyang. Bajingan kecil, kau pasti telah memakan isi perut macan tutul. Pria parubaya itu langsung meraung. Tubuh Zhang Saoyang gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Hem. Tiba-tiba, pria parubaya itu melihat Kin Feiyang di belakang Zhang Saoyang dan bertanya, kamu adalah Pilupi. Kin Feiyang mengangguk. Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah, aku bertanya-tanya mengapa kamu membantu Zhang Saoyang di Menara Surga Abadi. Ternyata kalian berdua bersekongkol. Tunggu. Bicaralah dengan jelas, bagaimana aku bisa bersekongkol dengannya. Kin Feiyang buru-buru berkata, Patriark, apa yang terjadi di Menara Surga Abadi? Orang tua berpakaian hitam itu pun menatap pria parubaya itu dengan curiga. Kamu tidak tahu. Pria parubaya itu bertanya. Pria tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu berkata, bahwa mereka kembali dulu. Setelah berkata demikian, bayangan itu pun menghilang. Orang tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan menatap Kin Feiyang, lalu berkata, Patriark mengundangmu. Ayo pergi. Kin Feiyang mengerutkan kening. Mengapa dia merasa masalah ini tidak sesederhana itu? Zhang Saoyang menggelengkan kepalanya, Saudara Li, kamu tidak bisa pergi. Kemudian, tanpa menunggu Zhang Saoyang selesai, lelaki tua berpakaian hitam itu menamparkan wajah Zhang Saoyang lagi. Dan kali ini, kekuatannya bahkan lebih besar. Zhang Saoyang terpental dan terbentur dinding, sambil batuk darah. Orang tua berpakaian hitam itu tidak lagi memperhatikan Zhang Saoyang. Dia menatap Kin Feiyang dan berkata, Saya menyarankan Anda untuk mengikuti kami dengan patuh. Kin Feiyang melirik Zhang Saoyang dan kemudian ke lelaki tua berbaju hitam. Siapa sebenarnya kalian? Sebenarnya dia sudah menebak satu atau dua hal. Dia hanya ingin memastikannya. Saya adalah kepala pelayan klan Zhang. Yang tadi adalah patriar klan Zhang Ku. Kata lelaki tua berbaju hitam itu. Kin Feiyang menganggup dan tersenyum, Baiklah, aku akan kembali bersama kalian. Aku juga bisa menagih hutang. Menagih hutang? Hutang apa? Orang tua berpakaian hitam itu menatapnya dengan bingung. Kin Feiyang bertanya dengan heran, Belum lama ini, hal sebesar itu terjadi di menara abadi surga. Kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya tidak memperhatikannya. Pria tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang berkata, Baiklah, saya tidak akan banyak bicara. Ketika kita sampai di klan Zhang, Anda akan tahu. Pria tua berbaju hitam itu melirik Kin Feiyang. Dengan lambayan tangannya, Altar teleportasi dengan cepat terbuka. Kin Feiyang melihat ke altar dan berkata, Patriarkmu tidak ada di kota surga luo sekarang. Ya, Kata lelaki tua berbaju hitam itu. Kin Feiyang bingung, Lalu mengapa Anda membuka altar? Hem, Klan Zhang Ku tidak sanggup kehilangan makhluk jahat seperti itu. Orang tua berpakaian hitam itu mendengus dan berjalan menuju altar. Salah satu penjaga juga menangkap Zhang Saoyang seperti anak ayam kecil dan melompat ke atas altar. Kin Feiyang melirik Zhang Saoyang dan juga melangkah ke altar. Zhang Saoyang ini pasti telah melakukan sesuatu yang membuat klan Zhang marah. Kalau tidak, Patriar klan Zhang dan kepala pelayan tidak akan begitu membencinya. Lebih-lebih lagi, Zhang Saoyang tidak akan terlalu takut. Apa itu? Tiga penjaga lainnya mengikutinya dari dekat di belakangnya. Mata mereka tertuju pada Kin Feiyang, seolah-olah mereka takut Kin Feiyang akan melarikan diri. 2292. Keluarga Zhang. Itu terletak di bagian selatan kota Surga Luo. Rumah besar itu sangat besar dan megah. Ada puluhan ribu orang di seluruh mansion. Di ruang pertemuan keluarga Zhang. Pada saat ini, seorang pria parubaya sedang duduk dengan anggun. Di sampingnya ada seorang pria muda berpakaian hitam, matanya penuh dengan kebencian. Orang ini adalah Zhang Saofeng. Zhang Saofeng menatap kepala keluarga Zhang dan berkata, Ayah, kau harus menyerahkan pilu pi ini kepadaku nanti. Aku ingin dia memohon kematian. Kamu masih berani mengatakan hal itu? Tahukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan di menara abadi surga telah mempermalukan keluarga Zhang kita? Kata kepala keluarga Zhang dengan marah. Aku pun tidak mau. Lagi pula, bukankah masih ada keluarga Yun? Dalam hal aib, keluarga Yun lebih tercelah dari kita. Zhang Saofeng menunduk dan berkata, Itu benar. Kepala keluarga Zhang mengangguk. Desir. Sebelum dia selesai berbicara, enam sosok muncul di aula. Itu adalah Qin Feiyang dan yang lainnya. Zhang Saofeng segera berdiri dan menatap Qin Feiyang. Dia tertawa dan berkata, Nak, kamu tidak menyangka akan jatuh ke tanganku secepat ini, kan? Qin Feiyang menutup telinga terhadapnya. Dia melirik ke ruang pertemuan dan menatap langsung ke kepala keluarga Zhang. Kepala keluarga Zhang juga mengamati Qin Feiyang, merasa sedikit tidak percaya. Seorang pemuda yang tampaknya lemah ternyata menguasai teknik membunuh yang dapat memusnahkan jiwa ilahi. Patriark, orangnya ada di sini. Pria tua berbaju hitam berjalan ke arah kepala keluarga Zhang dan membungkuk. Kepala keluarga Zhang mengangguk. Pandangannya jatuh pada Zhang Saoyang, dan niat membunuh di matanya tiba-tiba meledak. Penjaga yang menahan Zhang Saoyang juga melemparkan Zhang Saoyang ke tanah. Patriark, Zhang Saoyang sangat gugup, dan seluruh tubuhnya berkeringat. Patriark keluarga Zhang membanting meja dan berteriak, Kamu benar-benar punya nyali. Kamu benar-benar berani mencuri kristal ilahi dari perbendaharaan. Hmm. Qin Fei yang sedikit terkejut dan menatap Zhang Saoyang. Jadi itulah yang terjadi. Ia sungguh tidak menyangka bahwa pemuda yang nampaknya lembut dan ceria ini akan mencuri. Patriark, aku tidak. Zhang Saoyang menggelengkan kepalanya. Kamu masih berani berdalih. Saya bahkan pergi ke kantor pajak tadi malam. Semuanya normal. Namun, ketika saya pergi ke kantor perbendaharaan sore ini, saya menemukan bahwa seratus miliar kristal ilahi hilang. Ini benar-benar mengejutkan saya. Saya akan meminta kepala pelayan menyelidiki masalah ini. Ketika kepala pelayan bertanya kepada penjaga yang menjaga perbendaharaan, mereka mengatakan bahwa mereka melihatmu di dekat perbendaharaan pada dini hari tadi. Katakan padaku, apakah ini suatu kebetulan? Kepala keluarga Zhang berteriak. Zhang Saoyang berkata, Patriark, aku benar-benar tidak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencari cincin intersepatial milikku. Zhang Saofeng mengerutkan kening. Dia berbalik dan melirik ke arah pemimpin klan Zhang, Zhang, ayah, saat itu ketika saya berada di luar menara abadi surga, saya memeriksa cincin intersepatialnya. Seharusnya hanya ada beberapa ratus ribu kristal ilahi di dalamnya. Apa kamu yakin? Tanya Patriark Klan Zhang. Zhang Saofeng mengangguk. Patriark Klan Zhang kemudian memandang Kinfei Yang dan bertanya, apakah Anda membawa seratus miliar kristal ilahi? Aku. Kinfei Yang tercengang. Dia tersenyum pahit dan berkata, apa menurutmu aku adalah komplotannya? Jika kamu bukan komplotannya, mengapa kamu membantunya di menara surga abadi? Dan mengapa kalian berdua diam-diam bersembunyi di gang itu setelahnya? Zhang Saofeng mencibir. Kinfei Yang berkata dengan acu-ta'acu, jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat menemukan alasan. Berdalih. Zhang Saofeng mencibir. Dia menatap keempat penjaga dan berkata, geledah dia. Keempat penjaga segera berjalan menuju Kinfei Yang. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Tampaknya, terkadang niat baik tidak membuahkan hasil yang baik. Jika dia ingin membersihkan namanya hari ini, dia hanya bisa memulainya dengan Zhang Saofeng. Jika Zhang Saofeng benar-benar mencuri seratus juta kristal ilahi, di mana dia akan menyembunyikannya. Keempat penjaga telah mengepung Kinfei Yang. Tunggu. Kinfei Yang mengulurkan tangannya. Hem. Keempatnya mengerutkan kening. Kinfei Yang menatap Zhang Saoyang dan berkata, aku membantumu karena aku melihat bahwa perilakumu tidak buruk. Namun, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Jika kamu masih memiliki sedikit hati nurani, maka tolong katakan yang sebenarnya. Sebenarnya tidak. Zhang Saofeng menggelengkan kepalanya. Jika tidak, mengapa kamu begitu bingung ketika melihat kepala pelayan membawa orang untuk menemukanmu? Jangan perlakukan aku seperti monyet. Aku punya kemampuan untuk menolongmu, dan aku juga punya kemampuan untuk membunuhmu. Kata Kinfei Yang. Itu benar, aku tidak berbohong padamu. Zhang Saofeng berkata dengan cemas. Oke. Kalau begitu aku akan lihat apakah kamu berbohong padaku atau tidak. Kinfei Yang melepaskan akal ilahinya dan menuangkannya ke tubuh Zhang Saofeng. Ekspresi Zhang Saofeng menjadi semakin bingung. Kepala keluarga Zhang dan kepala pelayan saling berpandangan dan memilih menonton dengan dingin. Segera. Mata Kinfei Yang menunjukkan sedikit keterkejutan. Di laut Ki Zhang Saofeng, dia menemukan sebuah kotak giyok. Kotak giyok itu sangat biasa. Jika diletakkan di depan orang banyak, tak seorang pun akan berani melihatnya. Tetapi mengapa Zhang Saofeng menyimpannya di laut Ki-nya? Kinfei Yang menggerakkan pikirannya, dan kotak giyok segera muncul di tangannya. Zhang Saofeng berteriak, Pilupi, jangan dibuka. Kinfei Yang meliriknya dan langsung membuka kotak giyok itu. Sebuah cincin ruang angkasa segera muncul di hadapannya. Hem. Kepala keluarga Zhang dan yang lainnya segera menatap cincin interspasial. Kinfei Yang mengeluarkan cincin interspasial, menghapus kontrak darah di dalamnya dan memeriksanya dengan cermat. Itu penuh dengan permata ilahi. Kamu berbohong padaku. Kinfei Yang menundukkan kepalanya dan menatap Zhang Saofeng yang telah jatuh ke tanah. Matanya penuh kekecewaan, lalu dia melemparkan cincin ruang angkasa kepada kepala keluarga Zhang. Setelah memeriksanya, kepala keluarga Zhang sangat marah dan berteriak. Zhang Saofeng, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Aku salah, Patriark. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong berbelas kasihlah dan biarkan aku pergi. Zhang Saofeng segera berlutut di tanah dan memohon. Aku heran kenapa kau begitu percaya diri pergi ke Menara Surga Abadi untuk menawar anggur abadi. Ternyata kau mencuri permata ilahi kami. Zhang Saofeng melangkah maju dan menendang Zhang Saofeng. Kepala keluarga Zhang berkata, tidak ada yang perlu dikatakan kepada orang seperti itu. Pengurus, seret dia keluar dan berikan dia makan kepada anjing. Ya, pria tua berbaju hitam itu menjawab dan melangkah maju untuk menjambak rambut Zhang Saofeng dan menyeretnya keluar. Saudara Li, aku mohon padamu, tolong selamatkan aku. Aku punya kesulitanku sendiri. Aku tidak ingin mati. Dan keluarga Zhangmu, kau berhutang ini padaku. Mengapa kau melakukan ini padaku? Zhang Saofeng meraung histeris. Hem. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Zhang Saofeng. Apa yang dia maksud? Kepala keluarga Zhang berteriak, jangan bicara omong kosong padanya. Tarik dia keluar. Kamu bajingan tua, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Zhang Saofeng meraung tak percaya. Kalau begitu aku akan memastikan kau tidak akan punya kesempatan untuk menjadi hantu. Kepala keluarga Zhang tiba-tiba berdiri, bergegas di depan Zhang Saofeng, dan menamparkan kepalanya. Kau membunuh orang tuaku dan sekarang kau ingin membunuhku. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga? Zhang Saofeng meraung. Mata kepala keluarga Zhang tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan, dan kekuatan ilahi di telapak tangannya melonjak. Desir. Tapi saat ini, sebuah bayangan hitam muncul dari udara tipis, meraih Zhang Saofeng, dan menghilang tanpa jejak. Hem. Kepala keluarga Zhang tertegun dan dengan cepat melepaskan akal sehatnya. Qin Fei yang juga segera melepaskan akal sehatnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Kepala keluarga Zhang juga sama. Dia berbalik untuk menatap Qin Fei yang dan berkata dengan muram, kamu punya kaki tangan. Apa? Apakah kamu masih mencurigaiku? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Apakah menurutmu kamu bisa menghilangkan kecurigaan itu dengan menemukan cincin semesta? Siapa yang tahu kalau ini adalah pertunjukan yang sengaja kamu buat? Kata kepala keluarga Zhang. Eh. Qin Fei yang terkejut dan berkata, apakah kamu idiot? Jika aku kaki tangannya, mengapa aku harus memberimu kekayaan yang begitu besar? Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Ayah, buat saja dia lumpuh. Zhang Saofeng mencibir. Kepala keluarga Zhang segera berbalik dan menyerang Qin Fei yang. Apakah kamu yakin ingin menyerangku? Qin Fei yang mengerutkan kening. Kepala keluarga Zhang menutup telinga terhadapnya dan mencibir. Bagus. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Qin Fei yang tersenyum sinis dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Pergi lagi. Patriar keluarga Zhang tercengang. Dia melepaskan indera ketuhanannya lagi, dan kali ini, dia menangkap objek ilahi luar angkasa. Di dalam kastil. Qin Fei yang berdiri di aula dengan wajah muram. Dia tidak mengeluarkan batu jiwa tersembunyi atau liontin diok bulan ilahi, jadi wajar saja jika kepala keluarga Zhang bisa menangkapnya. Dia tidak berencana menyembunyikannya lagi. Hei, 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 apa kamu sudah selesai minum? Kalau sudah selesai, keluarlah bersamaku. Melihat Huo Yi, yang sedang berbaring di kursi malas dan dengan santai meminum anggur abadi, Qin Fei yang tidak bisa menahan sederet garis hitam di dahinya. Huo Yi berkata dengan acuh tak acuh, bukankah itu hanya dewa tertinggi yang sempurna, kamu tidak bisa mengatasinya. Pembuluh darah Qin Fei yang menonjol. Oke oke oke. Huo Yi buru-buru melambaikan tangannya, dengan enggan meletakkan kendi anggur, dan bertanya, apakah kamu ingin menyembunyikan identitasmu? Sembunyikan itu. Qin Fei yang mengangguk. Oke. Huo Yi mengeluarkan pil bentuk ilusi, melemparkannya ke mulutnya, dan berubah menjadi lelaki tua berambut putih. Basis budidayanya juga banyak ditekan. Di luar, Zhang Saofeng pun melepaskan indera keilahiannya, mengunci rat istana, dan bertanya, Ayah, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak percaya dia bisa bersembunyi seumur hidup. Kepala keluarga Zhang mencibir. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu membiarkan orang tua ini mendapatkan kedamaian dan ketenangan? Tiba-tiba, terdengar suara serak. Segera setelah, Qin Fei yang dan Huo Yi muncul di aula utama. Hah. Kepala keluarga Zhang dan yang lainnya menatap Huo Yi dengan heran. Huo Yi menatap patriar keluarga Zhang dan yang lainnya, lalu berkata dengan tidak senang, Saya katakan, Mengapa kalian menindas cucu saya? Apa-apaan? Qin Fei yang tertegun, menoleh untuk melihat Huo Yi, dan diam-diam berkata, Bajingan, kamu masih memanfaatkanku. 2293 Lihatlah penampilanmu saat ini, lalu lihat penampilanku saat ini. Jika aku mengatakan bahwa kita bersaudara, tidak akan ada yang mempercayainya. Huo Yi diam-diam terkekeh. Qin Fei yang berkata dengan marah, Kalau begitu, tidak perlu mengatakan bahwa kita adalah kakek dan cucu, kan? Hei, hei, hei. Apakah kamu masih menginginkan 30 miliar batu jiwa? Jika kau menginginkannya, diam saja. Huo Yi mengirimkan suaranya dengan nada mengancam. Kamu baik. Kali ini, aku mengaku kalah. Perjalanan masih panjang. Mari kita tunggu dan lihat. Qin Fei yang mendengus dingin. Hai. Huo Yi diam-diam tertawa, melihat ke arah patriar keluarga Zhang dan yang lainnya, dan berkata, Orang tua ini menanyakan sebuah pertanyaan padamu, mengapa kamu menindas cucuku yang baik? Kata-kata, cucu yang baik, terseret sejak lama. Melihat tatapan arogan itu, Qin Fei yang sangat ingin menendangnya. Kepala pelayan berjalan di depan patriar keluarga Zhang, memandang Huo Yi dengan waspada, dan berbisik, Patriar, kekuatan orang ini tidak terduga, hati-hati. Dalam. Kepala keluarga Zhang menganggup dan berkata, Pak tua, Anda harus bersikap masuk akal. Cucu Anda, yang bersekongkol dengan Zhang Saoyang, datang ke keluarga Zhang saya untuk mencuri. Tunggu, tunggu, tunggu. Cucuku yang baik adalah anak yang bijaksana, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Nak, jangan mengandalkan kekuatan keluarga Zhang untuk menggigit orang dengan santai. Kata Huo Yi, Anda, wajah patriar keluarga Zhang penuh amarah. Ayah, menurutku orang tua inilah yang merencanakan ini di balik layar. Kata Zhang Saofeng, kurang ajar, kamu pantas ditampar. Huo Yi melangkah ke depan Zhang Saofeng dan segera menamparnya. Engah. Zhang Saofeng memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar, menghantam pilar batu di belakangnya. Jangan pergi terlalu jauh. Keluarga Zhang ku bukanlah tempat di mana kau bisa berlaku kejam. Kata patriar keluarga Zhang dengan marah. Apakah begitu? Maka orang tua ini akan benar-benar berusaha bersikap kejam. Huo Yi terkeke, mengambil satu langkah lagi, mendarat di depan patriar keluarga Zhang, dan menamparkan wajahnya. Patriar keluarga Zhang awalnya ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa kecepatan pihak lain terlalu cepat dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Langsung. Dia segera menyadari bahwa lelaki tua itu kemungkinan besar adalah seorang kultifator di alam sembilan surga. Jangan hanya fokus pamer. Mari kita lihat apakah Zhang Saoyang dan pria misterius itu masih ada di sini. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Sebelumnya, dia tidak dapat menangkapnya karena pihak lain memiliki batu penyembunyi jiwa. Namun, Huo Yi berbeda. Dengan setengah langkah kultifasinya yang abadi, batu jiwa tersembunyi tidak ada apa-apanya di hadapannya. Ketika Huo Yi mendengar ini, dia mengerutkan kening dan menegur, apakah kamu perlu mengajariku cara melakukan sesuatu. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Huo Yi segera tersenyum meminta maaf dan melepaskan indra keilahiannya. Langsung. Sekilas senyum terpancar di matanya. Gelombang kekuatan ilahi muncul dan menebas ke arah kekosongan di sebelah kiri seperti bilah pedang. Dengan dentang, percikan api meledak di kehampaan. Mengikuti dengan cermat. Dua pemuda terjatuh dari kehampaan dalam keadaan yang menyedihkan. Salah satunya adalah Zhang Saoyang. Orang lainnya adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Tingginya sekitar 1,8 meter dan bertubuh kurus. Matanya sangat tajam. Namun, pada saat ini, keduanya memandang Huo Yi dengan sedikit kepanikan di wajah mereka. Saya katakan, anak-anak, apa yang tidak dapat kalian pikirkan sehingga kalian ingin tinggal di sini dan menonton pertunjukan ini? Lihatlah sekarang, objek ilahi spasial telah hancur dan keberadaan kita terungkap. Huo Yi menatap Zhang Saoyang dan berkata seolah-olah dia adalah orang tua. Pupil mata mereka mengecil. Pada saat yang sama, Qin Fei yang menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Aura yang samar-samar terpancar dari orang ini memberinya rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan. Huo Yi melambaikan tangannya dan sebuah penghalang muncul, menyelimuti seluruh aula. Dengan penghalang ini, apapun yang terjadi di sini, pihak luar tidak dapat mendengarnya. Langsung, Huo Yi berjalan ke kursi di samping dan duduk di atasnya. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Cucu yang baik, kamu bisa mengatasinya sendiri. Qin Fei yang diam-diam memelototinya, lalu menatap patriar keluarga Zhang dan berkata, Aku berkata, kamu akan menyesalinya. Wajah patriar keluarga Zhang pucat pasi. Siapa yang mengira bahwa pemuda biasa-biasa saja itu ternyata memiliki kakek yang begitu menakutkan. Mata kepala pelayan berkilat saat dia berlari ke depan Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan Mudali, ini semua salah paham. Di tengah-tengah perkataannya, dia tiba-tiba mengeluarkan belati dan menusukkannya ke perut bagian bawah Qin Fei yang. Seorang dewa tertinggi setengah langkah berani pamer di depan orang tua ini. Huo Yi tertawa dengan nada menghina. Dengan jentikan jarinya, seberkas sinar kekuatan ilahi melesat keluar dan memasuki perut bagian bawah pramugara seperti kilat. Ah! Darah tiba-tiba muncul. Pramugara itu segera memeluk perut bagian bawahnya dan berjongkok di tanah sambil melolong sengsara. Belati di tangannya juga jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Qin Fei yang melihat belati itu, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat pelayan itu, cahaya dingin bersinar di matanya. Saya minta maaf. Saat pengurus itu merasakan tatapan Qin Fei yang, dia tiba-tiba gemetar dan buru-buru berlutut di tanah dan berteriak. Qin Fei yang mengabaikannya dan menatap kepala keluarga Zhang sambil tersenyum, mari kita kesampingkan masalah Zhang Sauyang untuk saat ini. Mari kita selesaikan masalah di antara kita terlebih dahulu. Melihat senyum di wajah Qin Fei yang, patriar keluarga Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Qin Fei yang berkata, keluarga Zhang anda awalnya berhutang 30 miliar kristal ilahi kepada saya, bukan? Tidak masuk akal. Patriar keluarga Zhang berteriak dengan dingin. Ada bukti nyata, bagaimana bisa disebut tidak masuk akal. Mungkinkah putra anda tidak memberi anda kontrak itu? Kata Qin Fei yang. Apa menurutmu aku akan menganggap serius tipuan kekanak-kanakan seperti ini? Patriar keluarga Zhang mencipir. Kamu mungkin tidak menganggapnya serius, tapi aku serius. Qin Fei yang menemukan kontrak itu dan meletakkannya di depan patriar keluarga Zhang, berkata, lihat, tertulis dengan jelas di sini, dan sidik jari berdara ini secara pribadi ditinggalkan oleh putra anda. Apakah anda masih ingin menyangkalnya? Jangan pergi terlalu jauh. Biarku beritahu padamu, meskipun kakekmu kuat, jika kamu benar-benar mempermasalahkan hal ini, hanya kamu yang akan menderita. Patriar keluarga Zhang berteriak. Sepertinya kamu benar-benar ingin menyangkalnya. Baik-baik saja maka. Kami akan melakukannya satu per satu. Qin Fei yang terkekeh dan berjalan ke depan pramugara, berkata, ingin membunuhku. Tidak-tidak. Aku bingung tadi. Sang pengurus buru-buru menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak berani mengakuinya. Apa gunanya menahanmu? Qin Fei yang menghela nafas, mengambil belati di tanah, dan langsung menusukkannya ke kepala pelayan itu. Ah! Pramugara itu berteriak dengan sedih. Qin Fei yang tersenyum tipis dan mengeluarkan belatinya. Gelombang darah segera menyembur keluar dari kepala pramugara. Wah! Setelah itu, pramugara juga jatuh ke tanah, mati. Adegan ini menyebabkan keempat penjaga dan Zhang Shaofeng menjadi sangat ketakutan. Zhang Shaoyang dan pemuda misterius berpakaian hitam tak dapat menahan rasa dingin di hati mereka. Qin Fei yang memandang patriar keluarga Zhang dan bertanya sambil tersenyum, 50 miliar batu jiwa, maukah Anda memberikannya? 50 miliar? Patriar keluarga Zhang tertegun dan berkata dengan marah, bukankah kamu baru saja mengatakan 30 miliar? Mengapa sekarang menjadi 50 miliar? Awalnya 30 miliar. Tapi tadi, kau menyerangku dan membuatku takut. Bukankah seharusnya aku mencarimu untuk menebus kesalahanku? Jadi, tambahan 20 miliar itu adalah kompensasi atas trauma mental saya. Qin Fei yang tertawa. Anda bajingan. Patriar keluarga Zhang meraung. Tidak peduli betapa bajingannya aku, aku tidaklah bajingan seperti anak kecil sepertimu. Qin Fei yang terkekeh dan berjalan menuju Zhang Shaofeng selangkah demi selangkah. Jangan datang. Ayah, selamatkan aku. Zhang Shaofeng sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur. Apa yang sedang kamu lakukan? Patriar keluarga Zhang juga panik dan meraung, jika kamu berani membunuhnya, aku bersumpah. Berhenti-berhenti. Aku tidak tertarik mendengarkan omong kosong tentang membunuhmu atau mengejarmu sampai ke ujung bumi. Aku hanya bertanya padamu, maukah kamu memberikannya padaku? Qin Fei yang meraih belati dan berhenti di depan Zhang Shaofeng. Melihat belati yang masih meneteskan darah, Zhang Shaofeng sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah, wajahnya pucat dan gemetar. Saya, Patriar keluarga Zhang memandang Zhang Shaofeng dan kemudian ke Qin Fei yang tidak dapat membuat keputusan. Sepertinya aku harus membantumu memutuskan. Qin Fei yang tersenyum, mengangkat belati, dan menusuk kepala Zhang Shaofeng. Aku akan memberikannya padamu, aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikannya padamu, oke. Ekspresi kepala keluarga Zhang berubah saat dia berteriak putus asa. Qin Fei yang menarik belatinya dan menatap Patriar keluarga Zhang sambil tersenyum, Anda cukup bijaksana. Anda menyelamatkan nyawa putra Anda, dan juga menyelamatkan nyawa Anda sendiri. Patriar keluarga Zhang terkejut dan bertanya, kamu masih ingin membunuhku? Jika kau tidak memberikannya kepadaku, maka aku akan membunuhmu dan pergi sendiri ke perbendaharaan keluarga Zhangmu. Qin Fei yang tersenyum tipis. Kau iblis. Murid Patriar keluarga Zhang mengecil dan diam raung. Tidak, 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 aku orang baik. Karena, aku tidak mengambilnya dengan paksa. Aku hanya mengambil kembali batu jiwa yang kau hutangkan padaku. Kalau tidak, kenapa aku harus bicara banyak padamu? Saya hanya akan membantai keluarga Zhang Anda dan menjarah perbendaharaan Anda. Qin Fei yang tertawa. Orang yang baik. Patriar keluarga Zhang kelelahan. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Jika ini adalah orang baik, maka tidak ada orang jahat di dunia ini. 2294. Qin Fei yang terkeke dan menatap kepala keluarga Zhang, di mana batu jiwa. Gudang harta karun. Mata kepala keluarga Zhang sedikit berkedip. Zhang Saoyang segera berkata, itu tidak ada di gudang harta karun. Hem. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Zhang Saoyang. Zhang Saoyang berkata, saya pernah ke gudang harta karun. Di sana hanya ada kristal ilahi, tanaman obat, seni ilahi, dan artefak ilahi. Tidak ada satupun batu jiwa. Zhang Saoyang. Kepala keluarga Zhang memelototi Zhang Saoyang. Awalnya ini adalah taktik mengulur waktu, tetapi dia tidak menyangka Zhang Saoyang akan mengungkapnya. Qin Fei yang menoleh untuk melihat kepala keluarga Zhang, matanya berkedip dingin, saya tidak suka orang mempermainkan saya. Mata kepala keluarga Zhang bergetar. Qin Fei yang perlahan berjalan ke sisi Zhang Saofeng, meletakkan tangannya di bahu Zhang Saofeng, dan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya tahu di mana batu jiwa itu, kan? Saya tahu, saya tahu. Zhang Saofeng menganggup berulang kali. Oke. Silakan pergi dan ambilkan untukku. Ingat. 50 miliar batu jiwa, tidak kurang satupun. Qin Fei yang tersenyum. Baiklah, baiklah. Zhang Saofeng menganggup berulang kali, lalu berlari ke pintu aula utama. Jangan terburu-buru. Kata Qin Fei yang. Tubuh Zhang Saofeng tiba-tiba menegang, dan dia berbalik menatapnya dengan curiga. Qin Fei yang membentuk segel dengan kedua tangannya. Berdengung. Segel dengan cepat muncul. Itu adalah meterai perbudakan. Hem. Pemuda berpakaian hitam yang berdiri di samping Zhang Saoyang sedikit menyipitkan matanya saat melihat segel perbudakan. Apa ini? Zhang Saofeng terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Kepala keluarga Zhang juga berkata dengan marah. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan segel perbudakan segera berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke atas kepala Zhang Saofeng. Ah! Zhang Saofeng segera memegangi kepalanya dan berbaring di tanah, melolong sedih. Kepala keluarga Zhang berlari ke sisi Zhang Saofeng, wajahnya penuh kecemasan, dan berteriak pada Qin Fei yang, Apa yang kamu lakukan padanya? Qin Fei yang menutup telinga. Setelah beberapa saat, Zhang Saofeng berhenti melolong, dan matanya dipenuhi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Tampaknya hal itu tidak menimbulkan bahaya apapun padanya. Kepala keluarga Zhang bertanya dengan prihatin, Feng Er, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Zhang Saofeng menggelengkan kepalanya dan berdiri dari tanah. Matanya dipenuhi keraguan. Apa yang dilakukan orang ini padanya? Qin Fei yang berjalan ke meja dan duduk di samping Huo Yi. Dia memandang Zhang Saofeng dan melambaikan tangannya, tersenyum sambil berkata, Pergilah, aku akan menunggumu di sini. Baiklah. Zhang Saofeng menganggup dan memandang Qin Fei yang dengan curiga. Kemudian, dia berbalik dan berlari menuju pintu. Huo Yi melambaikan tangannya, dan retakan segera muncul di penghalang yang dia buat sebelumnya. Feng, Er, beritahu keluarga Yun. Tepat saat Zhang Saofeng berjalan keluar dari penghalang, patriar keluarga Zhang berteriak. Keluarga Yun. Mata Zhang Saofeng berbinar, dan dia berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Retakan pada penghalang juga diperbaiki. Qin Fei yang bersandar di kursinya dan menatap kepala klan Zhang dengan sedikit ejekan di matanya. Apa itu? Huo Yi memperhatikan ekspresinya dan bertanya secara diam-diam. Qin Fei yang berkata, patriar klan Zhang meminta Zhang Saofeng untuk memberitahu keluarga Yun. Bagaimana Anda tahu? Huo Yi tercengang. Segel perbudakan. Teknik ini bisa mengintip ke dalam pikiran batin pihak lain. Qin Fei yang berkata diam-diam. Dengan kata lain, klan Zhang ini ingin meminjam tangan keluarga Yun untuk menyingkirkan kita. Huo Yi bertanya diam-diam. En. Qin Fei yang menjawab. Masih tidak jujur. Aku akan menghancurkannya sekarang. Huo Yi mendengus dingin. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Jangan khawatir. Tunggu orang-orang keluarga Yun datang dulu. Huo Yi tertegun. Dia menatap Qin Fei yang dengan aneh dan bertanya, ini tidak mungkin yang kamu inginkan, kan? Karena ini untuk menagih utang, maka aku akan menagihnya sekaligus, supaya tidak repot bola balik. Kata Qin Fei yang. Saya pikir Anda ingin memeras keluarga Yun seperti cara Anda memeras klan Zhang. Huo Yi berkata diam-diam. Jika klan Zhang dapat mengeluarkan 50 miliar batu jiwa, maka tidak akan sulit bagi keluarga Yun yang lebih kuat dari klan Zhang untuk mengeluarkan 100 miliar batu jiwa. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Tentu saja. Kau benar-benar bajingan. Huo Yi diam-diam membencinya. Sesuai kontrak, keluarga Yun hanya perlu membayar 60 miliar. Tapi sekarang, Qin Fei yang telah mengubah naskah sebelumnya dan meminta 100 miliar. Ketika dia memikirkan nasib keluarga Yun, dia tidak bisa tidak bersimpati. Masing-masing setengahnya. Huo Yi berkata diam-diam. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Terakhir kali, Sangguan Feng Lan datang kepadanya untuk meminta 10 urat jiwa tingkat 5 dan berjanji akan memberinya 10 miliar batu jiwa. Saat itu, Huo Yi juga mengatakan bahwa mereka akan membagi 10 miliar batu jiwa tersebut. Namun kini, 10 miliar batu jiwa itu masih berada di tangannya. Huo Yi tidak memintanya. Faktanya, dia baru saja mengatakannya. Bagaimana rencanamu menghadapi keduanya? Huo Yi melirik Zhang Saoyang dan pemuda berpakaian hitam itu. Qin Fei yang melirik Zhang Saoyang dan kemudian menatap tajam ke arah pemuda berpakaian hitam itu. Kultivasi orang ini adalah dewa ilahi tingkat rendah. Aura yang dipancarkannya benar-benar memberinya perasaan yang familiar. Namun, perasaan familiar ini juga sedikit aneh. Dalam ingatannya, tidak ada informasi tentang orang ini. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, Zhang Saoyang dan pemuda berpakaian hitam itu juga bertukar pandang. Jelas sekali. Apakah mereka juga menggumamkan sesuatu secara diam-diam? Dia bahkan berani mencuri. Kurasa dia bukan orang baik. Kita bunuh saja dia. Huo Yi mentransmisikan suaranya. Mata Qin Fei yang berkedip. Tiba-tiba, dia memandang pemuda berpakaian hitam itu dan bertanya, Siapa kamu? Pemuda berpakaian hitam itu segera menatap Qin Fei yang. Ada sedikit ketakutan di matanya. Namun ketakutan ini berbeda dengan ketakutan kepala keluarga Zhang dan keempat pengawalnya. Kepala keluarga Zhang dan keempat pengawalnya takut pada Huo Yi. Tapi pemuda berpakaian hitam ini sendiri takut pada Qin Fei yang. Hal ini membuat Qin Fei yang semakin bingung. Seolah-olah orang ini tahu bahwa dia adalah Qin Fei yang. Mata Qin Fei yang sedikit dingin. Dia berkata, Saya tidak ingin bertanya untuk kedua kalinya. Saudara Li, harap tenang. Dia temanku. Dia membantuku karena dia ingin membantuku membalas dendam. Zhang Saoyang berkata buru-buru. Pembalasan dendam. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ya. Tidakkah kau ingin tahu mengapa aku menginginkan anggur Abadi Surgawi? Aku akan memberitahumu sekarang. Apakah kamu masih ingat dua orang yang kuceritakan di menara abadi surga, Qin Fei yang dan Huo Yi? Kata Zhang Saoyang. Qin Fei yang dan Huo Yi saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Apa hubungannya dengan mereka? Ya. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Mereka adalah dua orang yang membunuh Tuan Kota dan istrinya. Ya. Huo Yi adalah ahli alam tak terkalahkan setengah langkah. Dia sangat kuat. Aku ingin anggur Abadi Surgawi memberikannya padanya. Kata Zhang Saoyang. Eh. Huo Yi tercengang. Apakah ini sebuah lelucon? Dia sama sekali tidak mengenal orang ini. Mengapa dia memberinya anggur Abadi Surgawi? Qin Fei yang bertanya dengan tenang. Apakah kamu kenal Huo Yi? Tidak. Tapi aku kenal dia. Dia peminum anggur yang sangat baik. Jika aku mendatanginya dengan dua kendi anggur Abadi Surgawi, aku rasa dia akan membantuku. Kata Zhang Saoyang. Membantu kamu dengan apa? Qin Fei yang curiga. Wajah Zhang Saoyang tiba-tiba menjadi sangat ganas dan penuh kebencian. Dia berkata, Bantu aku membunuh kepala keluarga Zhang dan Sumo. Apa? Qin Fei yang dan Huo Yi terkejut. Dia tidak hanya ingin membunuh kepala keluarga Zhang, tetapi dia juga ingin membunuh Sumo. Ini terlalu mengejutkan. Patriar keluarga Zhang hanya karakter kecil, tapi Sumo adalah tetua agung gunung awan langit. Di Istum, dia memiliki status dan kekuasaan yang tak tergoyahkan. Dia benar-benar ingin membunuhnya. Dia gila. Mereka pantas mati. Karena mereka membunuh orang tuaku. Zhang Saoyang meraung penuh kebencian. Hah. Qin Fei yang dan Huo Yi saling memandang, benar-benar ada cerita lain. Bajingan kecil, jangan bicara omong kosong. Orang tuamu dibunuh oleh binatang laut di Laut Tianluo. Teriak kepala keluarga Zhang saat ini. Saya bicara omong kosong. Ya. Saat pertama kali mendengar berita kematian mereka, saya juga mengira mereka mati di bawah cakar binatang laut. Tapi suatu malam setengah tahun yang lalu, dia datang kepadaku. Zhang Saoyang menunjuk pemuda berpakaian hitam di sebelahnya dan berkata, dia mengatakan kepadaku bahwa kebenaran masalahnya tidak seperti itu. Patriar keluarga Zhang menatap pemuda berpakaian hitam itu dan berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Tidak penting. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan dingin dan menatap Zhang Saoyang. Melanjutkan. Dia memberitahuku bahwa Sumo memerintahkanmu untuk membunuh orang tuaku dan menjebak binatang laut di Laut Tianluo. Tetapi pada awalnya, saya terlalu sakit untuk memercayainya. Karena pada waktu itu, baru pertama kali saya bertemu dengannya. Mustahil bagiku untuk memercayai orang asing. Tapi kemudian, dia membawaku dan bersembunyi di benda dewa luar angkasa, mengawasimu siang dan malam. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar Anda berbicara dengan kepala pelayan. Kata Zhang Saoyang. Ekspresi kepala keluarga Zhang menegang. Huo Yi melirik ketiganya dan berkata, Zhang Saoyang, bisakah kau memberitahuku mengapa Sumo membunuh orang tuamu? Karena setahun yang lalu, orang tuaku melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat di Laut Tianluo. Jadi Sumo ingin membungkam mereka. Kata Zhang Saoyang. Sangat serius. Huo Yi tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Setahun yang lalu, Sumo dan saudara perempuannya membunuh Ouyang Wenyi di Laut Tianluo. Zhang Saoyang mengatakan kata demi kata. Ouyang Wenyi. Huo Yi tercengang. Mengapa nama ini terdengar familiar? Tunggu. Bukankah ini leluhur iblis yang dicari Qin Fei Yang? Huo Yi menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, hanya untuk melihat bahwa wajah Qin Fei Yang juga penuh dengan keterkejutan. Pada waktu itu, ketika mereka membunuh Ouyang Wenyi, orang tuaku kebetulan berada di dekat situ dan menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi pada saat itu, mereka tidak menemukan orang tuaku. Setelah orang tuaku kembali, mereka tidak berani mengatakan apapun dan hanya memberitahu kepala keluarga tentang hal itu. Tetapi pada akhirnya, kepala keluarga Zhang kami benar-benar memberitahu Sumo dan saudara perempuannya tentang hal itu untuk mengjilat mereka. Saya tidak perlu mengatakan apa yang terjadi kemudian, Anda seharusnya bisa menebaknya. Untuk membungkam mereka, Sumo meminta Patriark untuk diam-diam membunuh orang tuaku dan membuang jasad mereka ke Laut Tianluo. Sampai sekarang, aku masih belum menemukan mayat mereka. Aku khawatir mereka sudah dipotong-potong oleh binatang laut dari Laut Tianluo. Setelah Zhang Saoyang selesai berbicara, dia menutup matanya karena kesakitan. Jadi begitulah adanya. Huo Yi bergumam sambil melihat ke arah kepala keluarga Zhang dan berkata, mereka adalah anggota keluarga Zhang Anda, dan karena mereka mempercayai Anda maka mereka memberitahu Anda hal-hal ini. Anda benar-benar mengkhianati mereka, di mana hati nurani Anda. Saya melakukannya demi kebaikan keluarga Zhang. Selama kita memiliki hubungan dengan Sumo, kebangkitan keluarga Zhang ku akan segera tiba. Kepala keluarga Zhang mendengus dingin. Benar-benar keras kepala. Huo Yi menggelengkan kepalanya. 2295. Keras kepala. Patriar keluarga Zhang mengangkat alisnya dan mencibir, jangan bertindak begitu angkuh dan sombong. Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah melakukan hal seperti itu ketika kamu masih muda? Ketika saya masih muda. Huo Yi sedikit terkejut, dan dengan cepat berkata, tunggu, apakah aku sudah sangat tua? Kamu bahkan punya cucu, dan kamu masih berpikir kamu masih muda. Apakah Anda ingin melihat kecermin? Patriar keluarga Zhang meremehkannya. Ah! Huo Yi tertegun, lalu tersenyum kecut. Penampilannya saat ini memang sudah tua. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Kinfei Yang dan terkekeh, cucu yang baik, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Wajah Kinfei Yang langsung menjadi gelap. Huo Yi bertingkah seolah dia tidak melihatnya sama sekali, dan tertawa, kakek, aku sedikit lelah, kamu bisa mengatasinya sendiri. Setelah berkata demikian, dia menutup matanya. Kinfei Yang diam-diam memelototinya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Zhang Zhao Yang, dan bertanya, mengapa subersaudara ingin membunuh Ouyang Wenyi. Dan kamu. Kinfei Yang menatap pemuda berpakaian hitam itu lagi, dan berkata, apa hubunganmu dengan Ouyang Wenyi? Kami baru saja bertemu secara kebetulan. Kata pemuda berpakaian hitam. Kamu mengatakan yang sebenarnya kepada Zhang Zhao Yang, dan mempertaruhkan nyawamu dengan Zhang Zhao Yang, hanya karena kamu bertemu secara kebetulan. Apakah kamu bodoh, atau menurutmu aku bodoh? Cahaya dingin melintas di mata Kinfei Yang. Murid pemuda berpakaian hitam itu sedikit menyusut, dan dia menganggup, baiklah, saya akui, saya memiliki persahabatan dengan Ouyang Wenyi. Hanya sekedar persahabatan. Kata Kinfei Yang. Kamu benar-benar tidak mudah untuk dibodohi. Baiklah, aku akan mengatakannya. Dia pernah menyelamatkan hidupku, jadi aku ingin membalas kebaikannya. Kata pemuda berpakaian hitam. Kinfei Yang bertanya, jadi, kamu juga melihat subersaudara membunuhnya di laut langit luo? Ya. Pemuda berpakaian hitam itu menganggup. Mata Kinfei Yang berkedip-kedip dan berkata, kalau begitu katakan padaku, mengapa mereka membunuh Ouyang Wenyi? Karena artefak yang menantang surga. Kata pemuda berpakaian hitam. Mata Kinfei Yang menyipit. Dia bahkan tahu tentang artefak yang menantang surga. Ouyang Wenyi memiliki artefak dewa yang menantang surga. Suatu hari, saudara Ouyang mengirimiku pesan, mengatakan bahwa kita akan pergi ke laut Tianluo untuk mendapatkan pengalaman bersama. Meskipun Skynet sih sangat berbahaya, tapi karena dia menyelamatkan hidupku, aku menyetujuinya saat itu. Kami berdua bergandengan tangan dan memasuki laut jaring surgawi. Semuanya berjalan lancar pada awalnya. Namun saat kami menyelam semakin dalam, kami secara tidak sengaja menerobos masuk ke sarang kaisar binatang dan dikelilingi oleh binatang laut. Kaisar binatang buas itu adalah Dewa Paragon. Saudara Ouyang dan aku hanyalah penguasa ilahi. Tentu saja kami bukan tandingannya. Pada saat kritis dalam hidup dan mati, saudara Ouyang mengeluarkan senjata ilahi yang menantang surga. Saat itulah baru aku tahu dia memiliki artefak ilahi yang menantang surga. Kemudian, kami melarikan diri dengan selamat dan kembali ke gunung Heaven's Cloud. Tapi entah kenapa, Sumo dan adiknya mengetahui hal ini. Baru setahun yang lalu, saudara Ouyang dan saya pergi ke laut Tianluo untuk berlatih lagi. Ketika kami pergi jauh ke laut, Sumo dan saudara perempuannya keluar dan meminta saudara Ouyang untuk menyerahkan senjata ilahi itu. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Kembali ke gunung Heaven's Cloud. Qin Fei yang tertegun dan bertanya, kamu adalah murid gunung awan langit. Ya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Seperti yang kau katakan, Ouyang ngunyi memiliki senjata suci yang tak tertandingi. Bahkan jika Sumo dan adiknya menyerangnya secara langsung, mereka tidak akan mampu membunuhnya, kan? Bagaimanapun, Sumo hanya berada di puncak alam sembilan surga. Qin Fei yang mengerutkan kening. Hanya di puncak alam sembilan surga. Sombong sekali. Tuan Klan Zhang tiba-tiba mencibir. Qin Fei yang mengabaikannya dan menatap pemuda berpakaian hitam itu, menunggunya melanjutkan. Jika hanya Sumo dan saudara perempuannya, mereka tidak akan bisa membunuh saudara Ouyang. Tetapi Sumo telah bersiap sejak lama untuk mencuri senjata ilahi saudara Ouyang. Dan sebelum dia pergi, dia pergi menemui pemimpin puncak dan meminjam satu-satunya senjata suci yang menentang surga di Gunung Awan Langit. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Apa? Gunung Heaven Cloud juga memiliki senjata dewa yang menantang surga. Qin Fei yang terkejut. Ya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Qin Fei yang tidak percaya. Bahkan Gunung Awan Langit pun punya satu. Bukankah senjata suci yang menentang surga ini ada di mana-mana? Jangan membuat keributan seperti orang kampung. Apakah itu Gunung Heaven Cloud atau Istana Sembilan Surga? Keduanya memiliki senjata ilahi yang menantang surga. Kalau tidak, bagaimana mungkin penguasa Istana Sembilan Surga memiliki keberanian untuk melawan naga demi leluhurmu? Tapi dia tidak menyangka naga begitu kuat. Bahkan jika dia memiliki senjata suci yang menentang surga, itu tidak berguna. Huo Yi berkata secara telepati. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Qin Fei yang bercanda. Omong kosong. Saya setidaknya seorang kultifator realem tak terkalahkan setengah langkah. Huo Yi berpikir. Baiklah-baiklah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Qin Fei yang mencibir dan menatap pemuda berpakaian hitam itu. Lanjutkan. Saat dua senjata ilahi yang menentang surga bertempur, pada akhirnya mereka hampir saling menghancurkan. Dan karena senjata ilahi Gunung Heaven Cloud yang menantang surga ini, Saudara Ouyang meninggal di Laut Tianluo. Pemuda berpakaian hitam itu menghela nafas. Qin Fei yang bertanya, Lalu bagaimana kamu bisa melarikan diri? Sebelum pertempuran, Saudara Ouyang menyuruhku melarikan diri. Sumo dan saudara perempuannya juga ingin membunuhku, tetapi Saudara Ouyang bertarung dengan nyawanya, jadi aku beruntung bisa lolos. Setelah melarikan diri, saya tidak berani kembali ke Istana Sembilan Surga, jadi saya menyamar dan bersembunyi di kota Tianluo, mencari kesempatan untuk membalas dendam Saudara Ouyang. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Qin Fei yang bertanya, bagaimana dengan senjata suci milik Ouyang Wenyi yang menentang surga? Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan penuh kebencian, apakah kamu masih perlu memikirkannya? Saudara Ouyang terbunuh, jadi senjata suci itu pasti ada di tangan Sumo. Qin Fei yang menundukkan kepalanya, matanya berkedip. Ya ya, pada saat ini, diiringi langkah kaki yang tergesa-gesa, Zhang Saofeng buru-buru berlari ke Aola Utama. Huoyi melambaikan tangannya dan penghalang itu retak lagi. Zhang Saofeng memasuki penghalang dan berlari ke sisi Patriark Keluarga Zhang. Apakah kau sudah memberitahu keluarga Yun? Patriark Keluarga Zhang bertanya diam-diam. Ya, dan Tuan Muda Yun mengatakan kepada ku bahwa dia akan meminta Patriark Tua Keluarga Yun untuk keluar dari pengasingannya. Zhang Saofeng mengirimkan transmisi suara. Patriark Tua Keluarga Yun. Jiwa Patriark Keluarga Zhang bergetar saat dia tertawa diam-diam, ku dengar bahwa Patriark Tua Keluarga Yun ini telah melangkah ke alam surga ke-9 setengah langkah seribu tahun yang lalu. Dengan dia secara pribadi keluar, maka kedua orang ini. Saat dia mengatakan ini, mata kepala keluarga Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan cahaya dingin. Zhang Saofeng juga mencibir dalam hatinya. Dia menatap Huoyi yang sedang duduk di kursi dan diam-diam berkata, Ayah, dapatkah Anda menentukan kultivasi orang tua ini? Ya, dia juga berada di alam surga ke-9 setengah langkah. Kata Patriark Keluarga Zhang dalam hati. Jika dua orang kultivator alam 9 surga setengah langkah bertarung, sudah pasti tidak akan ada pihak yang menang. Saat itu, kita bisa memetik manfaatnya. Mata Zhang Saofeng berbinar saat dia mengirimkan transmisi suara. Itu benar. Alasan mengapa empat keluarga besar mampu mendominasi kota surga Luo adalah karena mereka semua memiliki alam surga ke-9 setengah langkah di keluarga mereka. Dan jika kepala keluarga lama keluarga Yun meninggal di sini hari ini, keluarga Yun akan anjok, dan keluarga Zhang saya secara alami akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Patriark Keluarga Zhang diam-diam mencibir. Aku bertanya-tanya mengapa ayah ingin aku memberitahu keluarga Yun. Jadi itu karena rencana ini. Zhang Saofeng tiba-tiba mengerti. Patriark Keluarga Zhang tertawa puas, dan diam-diam berkata, manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Cepat atau lambat, Anda akan menjadi kepala keluarga, pelajari lebih lanjut. Baiklah. Jawab Zhang Saofeng. Kalian berdua saling berpandangan sejak masuk tadi. Apa yang kalian lakukan? Qin Fei yang menatap ayah dan anak itu dan mengerutkan kening. Sebenarnya. Tahukah dia apa yang ayah dan anak itu gumamkan? Dia hanya tidak mengatakannya dengan lantang. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Ayah dan anak itu buru-buru melambaikan tangan mereka. Qin Fei yang tersenyum main-main dan bertanya, di mana batu roh? Ayah, keluarga Zhang kita hanya memiliki total 50 miliar batu roh. Apakah kita benar-benar akan memberikannya kepadanya? Ekspresi Zhang Saofeng membeku, dan buru-buru mentransmisikan suaranya. Tidak apa-apa, berikan padanya. Itu hanya untuk saat ini. Kata patriar keluarga Zhang acuh tak acuh, penuh percaya diri. Itu benar. Zhang Saofeng bergumam. Bagaimanapun, orang ini dan kepala keluarga lama keluarga Yun akan terluka. Ketika mereka berdua terbunuh, batu roh secara alami akan kembali ke tangan mereka. Kemudian, Zhang Saofeng mengeluarkan lima cincin semesta dan melemparkannya ke Qin Fei yang, lalu mendengus dingin, lima puluh miliar, tidak ada satu pun. Hitung dengan cermat, jangan bilang aku berbohong padamu. Qin Fei yang tersenyum tipis, mengirim cincin alam semesta ke kastil kuno, dan diam-diam berkata, teratai api, hitunglah. Oke. Teratai api menanggapi dan melepaskan indra rohnya untuk menghitung. Patriar keluarga Zhang berkata dengan suara yang dalam, batu roh telah diberikan kepadamu, bisakah kamu keluar dari keluarga Zhang ku sekarang? Ayah, apa yang kamu lakukan? Jika dia pergi, bukankah rencana kita akan gagal? Zhang Saofeng tercengang, dan buru-buru bertanya. Kamu tidak mengerti. Jika aku tidak mengatakan itu, dia akan benar-benar pergi begitu batu roh berada di tangannya. Kepala keluarga Zhang menyampaikan suaranya. Zhang Saofeng merenung dengan hati-hati, dan tiba-tiba berkata, jadi begitu, Anda sengaja memprovokasi dia. Itu benar. Jika aku memprovokasi dia, tentu saja dia tidak akan pergi. Kata Patriar keluarga Zhang dalam hati. Ayah sangat bijaksana. Zhang Saofeng berkata dengan kagum. Bagaimana menurutmu? Untuk mengurus keluarga sebesar itu, bagaimana mungkin seseorang tidak punya otak? Kata Patriar keluarga Zhang dengan bangga. Ya ya ya. Anak ini pasti akan mengikuti teladan ayahnya dan belajar dengan baik. Zhang Saofeng diam-diam tertawa. Akan tetapi, ayah dan anak itu tidak menyadari bahwa ejekan di mata Qin Fei yang menjadi semakin kuat. Kebijaksanaan. Otak. Contoh. Kenapa itu lucu sekali? Karena dia diam-diam mengintip pikiran batin Zhang Saofeng, dia tahu persis apa yang mereka berdua gumamkan. Namun, dia tetap tidak mengungkapnya. Biarkan ayah dan anak bahagia untuk sementara waktu. 2296. Kenapa kamu masih duduk di sana? Kau tidak mendengarku. Aku sudah bilang pergi. Mungkinkah kamu ingin aku mentraktirmu minum? Melihat Qin Fei yang dan Huo Yi duduk di meja, Patriar keluarga Zhang tidak bisa menahan diri untuk memarahi mereka dengan marah. Minum. Huo Yi tiba-tiba membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, itu ide yang bagus, keluarga Zhang Anda pasti sudah menyiapkan anggur abadi surgawi, bukan? Kali ini. Sebaliknya, Patriar keluarga Zhang terkejut. Namun segera setelahnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Anggur abadi surgawi. Saya khawatir Anda tidak memiliki kehidupan untuk meminumnya. Kamu tidak akan pergi. Bagus. Momo ngomong, keluarga Zhang ku punya banyak ruang. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Mengenai anggur abadi surgawi, kami benar-benar tidak memilikinya. Patriar keluarga Zhang mendengus dan kembali ke kursi utama, menutup matanya untuk beristirahat. Zhang Saofeng berdiri di belakang Patriar keluarga Zhang, menatap Qin Fei Yang dan Huo Yi. Ekspresi wajahnya sangat marah, tetapi dia juga mencibir dalam hatinya. Qin Fei Yang menatap ayah dan anak itu, matanya berkilat mengejek, lalu menatap Zhang Saoyang dan pemuda berpakaian hitam, lalu menundukkan kepalanya dan bergumam sendiri. Zhang Saoyang melirik Qin Fei Yang dan Zhang Saofeng serta putranya, dan bertanya dengan curiga, apa yang mereka lakukan. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dalam hati, masalah ini jelas belum berakhir. Mereka semua pasti punya maksud tersembunyi. Zhang Saoyang menganggup menyadari. Waktu berlalu, Huo Yi tiba-tiba bertanya, cucu yang baik, apa yang sedang kamu pikirkan. Qin Fei Yang terkejut, dan berkata dengan marah, kebenar-benar memanggilku seperti itu. He he. Huo Yi diam-diam tertawa, dan berkata, sebenarnya, kamu tidak dirugikan, karena berdasarkan senioritas dan usia, sudah sepantasnya kamu memanggilku kakek. Jika kamu mengatakannya lagi, aku akan menjadi bermusuhan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Baiklah, oke, oke, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Huo Yi cepat-cepat berkata. Qin Fei Yang menatapnya, dan diam-diam berkata, apakah kamu pernah memikirkan suatu masalah? Apa masalahnya? Huo Yi curiga. Saat kami memasuki makam timur, kami pertama kali bertemu dengan pasangan tuan kota, dan bermusuhan dengan sumo. Selanjutnya, Zhang Saoyang muncul lagi, yang menyebabkan serangkaian masalah. Awalnya, kupikir kemunculan orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan tujuan kami datang ke makam timur. Mereka seperti orang yang lewat yang kami temui dalam perjalanan. Tapi pada akhirnya, Su bersaudara punya hubungan keluarga dengan leluhur iblis. Keluarga Zhang juga punya hubungan keluarga dengan leluhur iblis. Katakanlah, bagaimana orang-orang yang tampaknya tidak berhubungan ini akhirnya berakhir bersama. Qin Fei Yang curiga. Ini adalah takdir. Huo Yi tertawa. Takdir. Kenapa aku merasa ada benang takasat mata yang menarik kita? Kata Qin Fei Yang. Huo Yi berkata, nasib sungguh menakjubkan. Aku sedang memainkan kecapi untuk seekor sapi. Qin Fei Yang memutar matanya. Aku tahu kamu sangat tidak senang karena aku berpura-pura menjadi kakekmu, tapi kamu tidak bisa memarahiku secara tidak langsung, kan? Huo Yi tidak senang. Hentikan omong kosong itu. Apakah menurutmu semua yang kita temui di makam timur dimanipulasi secara diam-diam oleh seseorang? Pikir Qin Fei Yang. Kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan kita tidak bisa memprediksi apa yang kita temui di makam timur. Kecuali dewa pencipta, siapa lagi yang punya kemampuan hebat seperti itu? Kamu hanya tahu cara berpikir omong kosong sepanjang hari. Apakah kamu tidak bosan hidup? Kata Huo Yi. Itu benar. Gumam Qin Fei Yang. Dia tidak percaya bahwa semua ini diam-diam dimanipulasi oleh seseorang. Pada akhirnya, inilah sebab dan akibat. Ledakan. Itu juga terjadi pada saat ini. Aura mengerikan turun di luar aula utama. Itu di sini. Kepala keluarga Zhang dan Zhang Xiao Feng terkejut dan segera melihat keluar pintu. Mereka melihat seorang lelaki tua berwajah kemerahan dan berambut putih berdiri di luar pintu. Lelaki tua itu tingginya sekitar 1,78 meter dan mengenakan jubah hitam. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya, tubuhnya kekar dan wajahnya sangat dingin. Siapa dia? Auranya sangat kuat. Zhang Xiao Yang juga memandang lelaki tua itu dengan kaget. Apakah kamu tidak mengenalnya? Pemuda berpakaian hitam itu berpikir. Aku tidak tahu. Zhang Xiao Yang menggelengkan kepalanya. Huo Yi membuka matanya dan menatap lelaki tua itu sambil berpikir, apakah itu dia? Ya. Patriark tua dari keluarga Yun. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Dia memang setengah langkah dari alam surga ke-9. Huo Yi bergumam. Alam surga ke-9 hanya setengah langkah, bagimu, bukankah semudah menamparkan lalat? Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Huo Yi sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum licik, apakah kamu mencoba menjilatku? Ya. Jika aku tidak menarik hatimu, bagaimana jika kau tinggalkan aku sendiri? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Huo Yi mengerutkan kening dan berkata, mengapa menurutku kata-katamu agak kasar? Apakah kamu sudah selesai? Cepat dan biarkan dia masuk. kata Qin Fei Yang. Huo Yi melambaikan tangannya, dan penghalang itu langsung retak. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, senior tua, masuklah. Patriark Tuayun melirik Qin Fei Yang dan melangkah masuk ke penghalang. Dia lalu menatap Zhang Shaoyang dan kemudian menatap Huo Yi. Jangan lihat, jangan lihat. Kultivasi orang tua ini sama sepertimu, setengah langkah alam surga ke-9. Kata Huo Yi. Mata Patriark Tuayun berkilat dingin saat dia menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, kamu adalah kakeknya. Ya. Huo Yi mengangguk, menjawab dengan sangat alami dan lugas. Cucu, di luar menara abadi surga, kamu membunuh lebih dari 50 penjaga keluarga Yun Ku dan mempermalukan keturunan langsung keluarga Yun Ku di depan umum. Kamu bahkan ingin memeras batu jiwa keluarga Yun Ku. Menurutmu bagaimana kita harus melunasi utang ini? Kata Patriark Tuayun. Huo Yi berkata, katakan padaku, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Sangat sederhana. Segera pergi ke alun-alun dan berlutut di depan umum. Minta maaf kepada keluarga Yun Ku dan utang ini akan dianggap lunas. Kata Patriark Tuayun. Kamu benar-benar tidak sopan. Cucu lelaki tua yang baik ini, bahkan lelaki tua ini tidak tega membuatnya berlutut. Kamu sebenarnya ingin dia berlutut di depan umum dan meminta maaf kepada keluarga Yunmu. Tidakkah kamu terlalu meremehkan orang tua ini? Huo Yi mengerutkan kening. Tatapan Patriark Tuayun berkata, jadi maksudmu kamu menolak. Dengar, kamu sama dengan orang tua ini. Kamu sudah sangat tua, kenapa kamu masih begitu tidak masuk akal? Semua orang tahu apa yang terjadi di menara surga abadi. Sekarang kamu di sini untuk melunasi hutang dengan cucuku yang baik. Apakah menurut Anda tindakan Anda sesuai dengan status Anda? Huo Yi berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua ini tidak ada di sini untuk berdebat denganmu. Tubuh Patriark Tuayun bergetar saat dia tiba-tiba melepaskan auranya dan menerkam ke arah Huo Yi. Jadi maksudmu kamu di sini untuk mencari masalah? Huo Yi juga berdiri. Dengan lambayan tangannya, aura Patriark Tuayun langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun seolah tidak pernah muncul. Apa? Ekspresi Patriark Tuayun berubah, dipenuhi rasa tidak percaya. Dengan lambayan tangannya, dia menghancurkan auranya. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultifator alam surga ke-9 setengah langkah? Kinfei yang terbatuk-batuk dan dengan cepat menatap Huo Yi sambil tersenyum, jangan marah, jangan marah, duduklah dulu. Huff! Jika bukan karena cucuku yang baik, orang tua ini akan membunuhmu sekarang juga. Huo Yi menatap Patriark Tuayun dan mendengus dingin sebelum kembali ke tempat duduknya. Patriark Tuayun sangat terkejut. Apakah tingkat kultifasi orang ini benar-benar sama dengan tingkat kultifasinya, setengah langkah dari alam surga ke-9? Patriark Tuayun, benarkan. Kinfei yang menoleh untuk melihat Patriark Tuayun dan tersenyum. Itu aku. Kepala keluarga tua dari keluarga Yun mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfei yang. Kinfei yang berkata, sebenarnya, aku telah menunggumu. Menungguku. Patriark Tuayun tertegun saat dia menoleh untuk melihat ayah dan anak Zhang. Ayah dan anak Zhang sedikit bingung. Jangan melihat mereka. Mereka tidak memberitahuku bahwa kamu datang untuk mencariku. Kata Kinfei yang. Lalu, bagaimana kamu tahu? Patriark Tuayun bertanya dengan heran. Patriark Tuayun dan Zhang Saufeng juga memandang Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang memandang ayah dan anak Zhang dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih ingat tanda evolusiku sebelumnya? Keduanya mengangguk. Tanda itu disebut tanda perbudakan. Tanda itu dapat mengendalikan jiwa makhluk hidup dan mengintip pikiran batin mereka. Kata Kinfei yang. Apa? Kendalikan jiwa. Intip pikiran batin mereka. Ayah dan anak itu sangat terkejut. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti pihak lain sudah mengetahui pikiran mereka? Ya. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan sejak awal. Kinfei yang tertawa mengejek. Dia menoleh untuk melihat bapak tua keluarga Yun dan berkata, Bapak tua, apakah kamu tertarik mendengarnya? Berbicara. Kata Patriark tua Yun. Kamu setengah langkah menuju alam surga kesembilan, dan aku, uhuk-uhuk, kakek, juga setengah langkah menuju alam surga kesembilan. Jika kalian berdua bertengkar, itu akan menjadi situasi di mana kalian berdua menderita. Pada saat itu, ketika kamu dan kakekku sama-sama menderita, keluarga Sang akan dapat menikmati manfaatnya. Ini adalah rencana Patriark Sang. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Patriark tua Yun segera melihat ke arah Patriark Zhang dan berkata dengan marah, Beraninya kamu bersekongkol melawan keluarga Yun ku. Kamu mendekati kematian. Patriark Zhang buru-buru berkata, Patriark tua, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sedang menyebarkan perselisihan, apakah kamu mengerti? Ya ya ya. Kami sama sekali tidak pernah memikirkan hal itu. Aku bersumpah demi Tuhan, jangan tertipu olehnya. Zhang Saofeng juga mengatakan, ayah dan anak itu sangat terkejut. Dia sebenarnya tahu apa yang mereka pikirkan. Namun, bahkan jika Kinfei yang mengatakannya, mereka tidak terlalu gugup. Karena ini hanya cerita dari sisi Kinfei yang, dan tidak ada bukti. Selain itu, Kinfei yang juga telah memprovokasi keluarga Yun. Bahkan jika Patriark tua Yun mempercayainya, dia tetap akan menyerang Kinfei yang terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan. Setelah melihat ayah dan anak Zhang beberapa saat, tatapan Patriark tua Yun tiba-tiba beralih ke Kinfei yang, dan berkata, kamu ingin menipu orang tua ini dengan tipuan sekecil itu. Kinfei yang terkejut, dan berkata tanpa daya, baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Hasilnya tetap sama saja. Apakah kamu membawa batu jiwa? Apa? Kamu benar-benar berani meminta batu jiwa pada orang tua ini? Patriark tua Yun tercengang. Patriark tua, apakah kau melihatnya? Dia sangat sombong, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Yunmu. Patriark keluarga Zhang tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan berteriak dengan marah. Patriark tua Yun tersenyum dingin dan menatap Kinfei yang, matanya penuh dengan penghinaan, dan berkata, saya tidak memiliki batu jiwa, tetapi saya memiliki kehidupan. Jika Anda memiliki kemampuan, datanglah dan ambillah. Jadi, keluarga Yunmu juga berniat mengingkari utangnya. Kinfei yang tertawa. Terus. Wajah Patriark tua Yun penuh dengan provokasi. Terus. Kinfei yang bergumam, menatap Patriark tua Yun, matanya berbinar. Melihat ini, ayah dan anak Zhang saling memandang dan segera mundur ke samping, menunggu untuk menonton pertunjukan. Apa yang harus kita lakukan? Zhang Saoyang bertanya diam-diam. Tunggu dan lihat. Pemuda berpakaian hitam itu menyampaikan pesan. Keduanya juga diam-diam mundur ke tepi penghalang. 2297. Di dalam ola, dipenuhi dengan suasana permusuhan satu sama lain. Kinfei yang tiba-tiba berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Ia menatap kepala keluarga Yun dan berkata, Aku tidak suka orang sepertimu yang mengingkari janjinya. Kata kepala keluarga Yun, orang tua ini juga tidak menyukai anak muda sombong sepertimu. Saya sombong. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Dibandingkan dengan tuan muda keluarga Yunmu, aku seharusnya dianggap rendah hati. Keluarga Yun ku punya ibu kota. Kata kepala keluarga tua keluarga Yun. Kinfei yang berkata, Jadi, kamu tidak malu, tapi bangga. Terkadang, menjadi orang terkenal juga membutuhkan modal. Patriark tua keluarga Yun mencibir. Baiklah, saya mengaku kalah. Aku tidak bisa dibandingkan dengan mentalitasmu yang menganggap dirimu lebih unggul. Ya, saya hanya orang biasa. Tapi orang awam belum tentu tidak punya modal. Kinfei yang bersandar di kursinya, matanya penuh penghinaan. Memprovokasi orang tua ini lagi dan lagi, apakah kamu benar-benar tidak takut mati. Mata kepala keluarga tua keluarga Yun tenggelam, dan auranya melonjak lagi. Huo Yi membuka matanya dan mengangkat alisnya, Hei, 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 jangan bergerak. Orang yang tidak bergerak lebih baik darimu. Apakah kamu tahu hubungan antara keluarga Yun ku dan gunung awan surgawi? Kata kepala keluarga tua keluarga Yun. Kamu punya hubungan dengan gunung awan surgawi. Huo Yi terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku, hubungan apa? kakak laki-laki saya. Dan dia adalah saudara kandung ku, penatua penegak hukum dari gunung awan surgawi. Dan dia mungkin akan segera menjadi ketua balai penegakan hukum gunung awan surgawi. Kamu berani memprovokasi keluarga Yun ku. Teriak kepala keluarga Yun. Penatua penegakan hukum Heavenly Cloud Mountain. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling memandang. Apakah kamu takut? Patriark tua keluarga Yun mencibir. Takut? Tidak, tidak, tidak. Kamu harus berterima kasih kepada kami. Huo Yi melambaikan tangannya. Terima kasih. Kepala keluarga tua Yun mengangkat alisnya. Ya, jika kami tidak membunuh saudara perempuan sumo, apakah kakak laki-lakimu memiliki kesempatan untuk menjadi ketua balai penegakan hukum? Apakah kamu pikir kamu harus merasakan kami? Huo Yi bercanda. Kamu membunuh saudara perempuan sumo. Patriark tua keluarga Yun tercengang. Kepala Klan Zhang, Zhang Shaofeng, dan Zhang Shaoyang juga tercengang. Hanya pemuda berpakaian hitam yang tampaknya tidak terkejut sama sekali. Qin Fei Yang juga mengerutkan kening dan berkata, jika kamu berkata begitu, bukankah kamu akan mengungkap identitas kami? Momo-ngomong, kematian leluhur iblis sudah dipastikan. Apa pentingnya? Huo Yi berpikir. Qin Fei Yang tertegun. Dia berpikir sejenak dan mengangguk. Itu benar. Tunggu, tunggu, tunggu. Apakah kalian berbicara sambil tidur? Master balai penegakan hukum jelas dibunuh oleh Qin Fei Yang dan Huo Yi. Bagaimana kalian berdua bisa jadi seperti itu? Kata Patriark tua Yun. Huo Yi berkata, mengapa kamu begitu bodoh? Aku bodoh. Patriark tua keluarga Yun akan menjadi marah ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya berkilat saat dia menatap mereka berdua dan berkata, mungkinkah kalian berdua? Huo Yi mengeluarkan dua pil pemulihan wajah dan melemparkan satu ke Qin Fei Yang sementara dia menelan yang lainnya. Secepatnya. Keduanya kembali ke wujud aslinya. Itu kamu. Langsung. Ekspresi Patriark tua keluarga Yun, ayah dan anak Zhang, dan Zhang Xiao Yang berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dua orang di hadapan mereka sebenarnya adalah Qin Fei Yang dan Huo Yi. Huo Yi berkata dengan nada bercanda, sekarang katakan padaku, bukankah seharusnya kamu berterima kasih kepada kami? Ya ya ya. Sang Patriark tua keluarga Yun menganggup berulang kali. Orang di depannya adalah ahli realem kematian setengah langkah. Bagaimana dia memprovokasi dua orang galak ini? Ayah dan anak Zhang juga sangat panik, dan hati mereka dipenuhi penyesalan. Qin Fei Yang bertanya lagi, apakah kamu membawa batu jiwa? Tidak. Tetapi saya bisa kembali dan mengambilnya segera. Kata Patriark tua keluarga Yun. Qin Fei Yang berkata, tidak perlu, kirim pesan ke kepala keluarga Yun dan katakan padanya untuk segera mengirim seseorang. Ingat, ini seratus miliar batu jiwa, tidak kurang dari itu. Seratus miliar. Patriark tua keluarga Yun tercengang dan buru-buru berkata, bukankah itu enam puluh miliar? Kamu datang ke sini secara agresif untuk mencari masalah dan membuatku takut. Apakah kamu tidak akan memberikan kompensasi padaku? Kata Qin Fei Yang. Ya ya ya. Patriark tua keluarga Yun menganggup berulang kali, lalu berkata dengan susah payah, tapi seratus miliar batu jiwa terlalu banyak. Keluarga Zhang bisa mengeluarkan lima puluh miliar, keluarga Yunmu bahkan tidak bisa mengeluarkan seratus miliar. Jika kamu berani mengatakan kamu tidak bisa mengeluarkannya, maka kami secara pribadi akan pergi ke perbendaharaan keluarga Yunmu dan melihat apakah itu benar atau tidak. Kata Qin Fei Yang. Kita bisa mengeluarkannya, kita bisa mengeluarkannya. Sang Patriark tua keluarga Yun buru-buru menganggup. Pergi ke bendahara. Jika keduanya benar-benar masuk kekas, maka itu tidak semudah kehilangan seratus miliar batu jiwa. Mungkin seluruh kekayaan keluarga Yun akan dirampok oleh keduanya. Qin Fei Yang berkata dengan tidak sabar, jika kamu bisa mengeluarkannya, jangan repot-repot. Ya ya ya. Patriark tua keluarga Yun menganggup dan mengeluarkan kristal gambar. Qin Fei Yang berkata, jangan hadapi kami. Dimengerti, dipahami. Patriark tua keluarga Yun tersenyum menyanjung dan mengaktifkan kristal gambar. Berdengung. Tidak lama kemudian, seorang pria setengah baya muncul. Begitu dia melihat Patriark tua keluarga Yun, pria paru baya itu buru-buru berkata, ayah, bagaimana kabarnya? Jangan tanya. Segera kirimkan aku seratus miliar batu jiwa. Kata Patriark tua keluarga Yun. Seratus miliar batu jiwa. Pria paru baya itu tertegun dan bertanya, ayah, mengapa ayah membutuhkan begitu banyak batu jiwa? Sudah ku bilang jangan tanya, kau tidak mendengarku. Aku akan memberimu seratus napas waktu, jika kamu tidak mengirimkannya ke sini dalam seratus napas, kamu bisa melupakan menjadi Patriark. Setelah Patriark tua keluarga Yun selesai berbicara, dia langsung mematikan kristal gambar. Pria paru baya itu tercengang, apa yang terjadi? Seratus miliar batu jiwa. Mungkinkah sesuatu terjadi pada ayah di keluarga sang? Begitu dia memikirkannya, pria paru baya itu gemetar dan mengaktifkan kristal gambar lagi. Segera, seorang lelaki tua berambut merah yang terlihat sangat mirip dengan Patriark tua keluarga Yun muncul di kehampaan. Paman, kamu di mana sekarang? Pria paru baya itu bertanya. Tentu saja aku di Heavenly Cloud Mountain, ada apa? Lelaki tua berambut merah itu menatap lelaki paru baya itu dengan curiga. Pria paru baya itu berkata, ayah baru saja mengirimiku pesan, memintaku mengirimkan seratus miliar batu jiwa ke keluarga sang. Aku rasa ayah mungkin akan menemui masalah, mengapa kamu tidak kembali sekarang dan menemaniku mengambil lihat. Kirim seratus miliar batu jiwa ke keluarga sang. Orang tua berambut merah itu tercengang. Ya, pria paru baya itu mengangguk. Orang tua berambut merah itu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan segera kembali, tunggu aku. Pria paru baya itu bertanya, lalu bagaimana dengan seratus miliar batu jiwa? Orang tua berambut merah itu berkata, siapkan saja, bagaimana kalau ayahmu benar-benar membutuhkannya. Oke, pria paru baya itu mengangguk, mematikan kristal gambar, dan segera pergi. Keluarga Zhang, Aula Konferensi Besar. Karena identitas Kinfei Yang dan Zhang Sao Feng terungkap, suasana menjadi sangat serius seperti sebelumnya. Bajingan, cepat minta maaf pada kedua tuan itu. Tiba-tiba, patriar keluarga Zhang menamparkan wajah Zhang Sao Feng dan berteriak. Patriar tua keluarga Yun, Zhang Sao Yang, dan pemuda berpakaian hitam menatap ayah dan anak itu dengan sedikit rasa jijik di mata mereka. Ini adalah contoh klasik menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Zhang Sao Feng tercengang dengan tamparan ini. Ketika dia sadar kembali, dia melihat bahwa patriar keluarga Zhang terus-menerus mengedipkan mata padanya. Dia segera mengerti dan bergegas berlari ke arah Kinfei Yang dan Zhang Sao Feng. Maafkan saya, tuan-tuan. Orang rendahan ini punya mata tapi tidak bisa melihat. Tolong bermurah hati dan bebaskan keluarga Zhang ku. Tidak mudah bagi keluarga Zhang saya untuk mencapai titik ini. Mohon bermurah hati. Aku bersedia menjadi sapi atau kudamu. Celepuk. Sangat lugas dan lugas, Zhang Sao Feng berlutut di tanah dan menangis terseduh-seduh. Kinfei Yang melirik patriar keluarga Zhang, menundukkan kepalanya untuk melihat Zhang Sao Feng dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kita akan bicara nanti. Mendengar hal tersebut, ayah dan anak tersebut langsung merasa gugup dan gelisah. Dari suaranya, pihak lain sepertinya tidak berniat melepaskan mereka. 2298 Apa pendapatmu tentang aku sebagai pengawalmu? Huo Yi tersenyum bangga. Sangat bagus. Kinfei Yang mengangguk. Huo Yi langsung berubah menjadi bermusuhan dan berkata dengan marah, Sialan, kau benar-benar mengira aku pengawalmu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Kinfei Yang terdiam. Tahukah Anda bahwa reaksi pertama seseorang adalah yang paling realistis? Ketika aku bertanya tadi, kamu mengangguk tanpa ragu. Apa maksudnya? Kamu benar-benar menyakiti hatiku. Huo Yi mendengus. Ayo. Kinfei Yang terdiam. Desir. Saat ini, dua sosok muncul di aula utama. Itu adalah pria parubaya dan pria tua berambut merah. Keduanya langsung menuju aula utama. Tetapi ketika mereka sampai di pintu dan melihat Kinfei Yang dan lelaki tua itu duduk di aula utama, mereka segera berhenti, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Huo Yi melambaikan tangannya dan retakan muncul di penghalang. Dia tertawa dan berkata, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Reaksi pertama mereka memang melarikan diri. Namun ketika mereka mendengar perkataan Huo Yi, pikiran untuk melarikan diri langsung menghilang. Karena dengan kultivasi yang mereka miliki, mustahil bagi mereka untuk lolos dari ahli setengah langkah keabadian. Kenapa kamu berdiri di sana? Masuk. Kata Huo Yi. Keduanya saling memandang dan memasuki aula utama melalui celah penghalang. Retakannya juga tertutup. Pria parubaya itu berlari ke kepala keluarga Yun dan bertanya dengan suara rendah, Ayah, apa yang terjadi? Kaka kedua, mengapa mereka ada di sini? Orang tua berambut merah itu juga bingung. Kepala keluarga tua keluarga Yun menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Pilupi adalah Kinfei Yang. Apa? Keduanya berubah warna. Kepala keluarga tua keluarga Yun berkata, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Apakah Anda membawa batu jiwa? Ya. Pria parubaya itu menganggup dan mengeluarkan sepuluh cincin interspasial. Kepala keluarga tua keluarga Yun memandangi cincin interspatial, matanya penuh kengganan. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, berikan padanya. Tetapi, pria parubaya itu mengerutkan kening. Kepala keluarga tua keluarga Yun berkata, jika kita tidak memberikannya kepadanya, kita semua akan mati di sini. Mata pria parubaya itu bergetar. Tidak apa-apa, berikan padanya dulu. Aku akan melaporkannya kepada tetua pertama segera setelah kita kembali. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Pria tua berambut merah itu melirik Kin Feiyang dan pemuda itu dan diam-diam mengirimkan suaranya. Ketika pria parubaya itu mendengar ini, dia tidak ragu-ragu dan melemparkannya ke Kin Feiyang. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan sepuluh cincin interspasial segera menghilang. Kamu tidak akan memeriksanya. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Siapa bilang tidak ada yang menghitung? Kin Feiyang berkata dengan ringan. Ada orang lain. Pria parubaya itu bingung. Dengan kata lain, orang ini memiliki benda suci spasial pada dirinya. Kin Dage, nomornya benar. Sekitar beberapa saat kemudian, suara fire lotus terdengar di benak Kin Feiyang. Senyum mengembang di wajah Kin Feiyang. Perjalanan ini tidak sia-sia. Dia telah mendapatkan total 150 miliar batu jiwa, cukup baginya dan serigala bermata putih untuk digunakan dalam waktu lama. Selanjutnya, ia dapat berkonsentrasi mencari urat-urat kristal. Pria tua berambut merah itu tersenyum dan berkata, Tuan Mudakin, karena batu jiwa telah diberikan kepada Anda, bisakah Anda membiarkan kami pergi sekarang? Anda. Kin Feiyang memandangnya dengan curiga. Orang tua berambut merah itu buru-buru berkata, Aku bukan siapa-siapa, tidak layak disebut. Tuan Mudakin, dia bukan siapa-siapa, dia adalah penatua penegakan hukum di Gunung Heaven Cloud. Kata Patriark Zhang. Diam. Mata lelaki tua berambut merah itu menjadi gelap ketika dia menatap Patriark Zhang dan berteriak. Jadi itu kamu. Saya baru saja mendengar dari Patriark tua bahwa Anda akan dipromosikan menjadi Kepala Balai Penegakan Hukum. Kata Kin Feiyang. Ini masih masalah waktu. Lagi pula, bahkan jika aku menjadi Kepala Balai Penegakan Hukum, itu semua berkat kedua Tuan Muda. Orang tua berambut merah itu tersenyum datar. Huo Yi terkekeh dan berkata, Orang tua, kamu cukup bijaksana. Tentu saja. Jika ada kesempatan, aku ingin mengundang kedua Tuan Muda ke rumahku dan memperlakukan kalian berdua dengan baik. Pria tua berambut merah itu tersanjung. Kaka, apa katamu membiarkan mereka masuk ke rumahmu, bukankah itu mengundang Serigala masuk ke rumahmu? Patriark Yun buru-buru menyampaikan suaranya. Apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku hanya bersikap sopan? Pria tua berambut merah itu berkata dalam hati. Patriark Yun berkata, Anda hanya bersikap sopan, tetapi bagaimana jika mereka menganggapnya serius? Eh, orang tua berambut merah itu tertegun, dan hatinya tiba-tiba menjadi gugup. Mereka tidak akan menganggapnya serius, kan? Mata Huo Yi berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, Jangan katakan itu, jika ada kesempatan di masa depan, kami benar-benar akan mengunjungi keluarga Yunmu. Anda dipersilakan datang kapan saja, dipersilakan datang kapan saja. Pria tua berambut merah itu menganggup dan berkata dengan nada menyanjung. Namun di dalam hatinya, rasa itu bahkan lebih pahit daripada memakan benang emas Cina. Dalam hal apa dia bersikap sopan? Bukankah ini menimbulkan masalah? Huo Yi menatap lelaki tua berambut merah itu dengan jijik dan mentransmisikan suaranya, Saudara Qin, apakah kamu ingin membalaskan dendam leluhur iblis? Mata Qin Fei yang berbinar. Setelah waktu yang lama, tatapannya beralih dan mendarat pada Patriark Clan Zhang. Patriark Zhang tidak dapat menahan rasa panik di dalam hatinya. Ia membungkuh dan berkata, Tuan, jika ada yang Anda butuhkan, silakan beritahu saya. Qin Fei yang berkata, Apakah kamu ingin hidup? Patriark Zhang tertegun dan dengan cepat mengangguk, Ya, ya. Qin Fei yang berkata, Jika kau ingin hidup, panggil saja Sumo untukku. Menelepon Sumo. Patriark Zhang terkejut. Segera. Kata Qin Fei yang. Ya. Patriark Zhang mengeluarkan kristal gambar, memandang Qin Fei yang, dan bertanya, Apa yang harus saya katakan padanya? Qin Fei yang menunjuk Zhang Saoyang dan pemuda berpakaian hitam, dan berkata, Mereka berdua tahu bahwa dia membunuh Ouyang Wenyi. Oke. Patriark Zhang segera mengaktifkan kristal gambar. Ayah, siapakah Ouyang Wenyi? Patriark Yun memandang Patriark Yun dengan curiga. Saya juga tidak tahu. Patriark Yun menggelengkan kepalanya. Pria tua berambut merah itu berpikir sejenak dan berbisik, Aku pernah mendengar nama Ouyang Wenyi. Siapa? Keduanya menoleh untuk melihatnya. Tampaknya dia adalah murid inti Gunung Tianyun. Ya ya ya. Itu dia. Orang ini pernah menjadi nomor satu di daftar bumi. Kata lelaki tua berambut merah itu. Qin Fei yang juga mendengar percakapan antara ketiganya. Dia menatap lelaki tua berambut merah itu dan bertanya, Dimana Ouyang Wenyi sekarang? Aku tidak tahu. Setelah dia menjadi murid inti, saya tidak memperhatikannya lagi. Pria tua berambut merah itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, sepertinya kematian Ouyang Wenyi belum menyebar ke Gunung Tianyun. Apa? Dia meninggal. Orang tua berambut merah itu terkejut. Qin Fei yang mengangguk. Kasihan. Ketika orang ini berada di daftar bumi, dia menunjukkan bakat dan kemampuan yang luar biasa. Jika dia tidak meninggal muda, dia akan menjadi orang hebat. Pria tua berambut merah itu mendesah. Ouyang Wenyi adalah murid inti. Apa kau tidak peduli mengapa dia menghilang? Qin Fei yang bertanya. Ada ratusan ribu murid inti di Gunung Tianyun. Bagaimana kita bisa mengelola mereka semua? Mari kita begini. Kecuali murid daftar surga dan daftar bumi, jika murid lain berdiri di depanku dan tidak mengenakan seragam murid Gunung Tianyun, aku tidak akan mengenali mereka sama sekali. Bagaimanapun juga, jumlah orangnya terlalu banyak. Selain itu, ada murid yang meninggal di luar Gunung Skyklut hampir setiap hari. Tidak ada yang peduli. Kata lelaki tua berambut merah itu. Qin Fei yang menganggup dan menunjuk pemuda berpakaian hitam itu. Apakah kamu kenal dia? Lelaki tua berambut merah itu menoleh dan menatap pemuda berpakaian hitam. Ekspresi pemuda berpakaian hitam itu tidak berubah. Saya tidak mengenalnya. Sesaat kemudian, pria tua berambut merah itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, dia juga murid Gunung Tianyunmu. Apakah begitu? Orang tua berambut merah itu terkejut. Pemuda berpakaian hitam itu menatap lelaki tua berambut merah dan berkata, dulu begitu, tapi sekarang tidak. Pria tua berambut merah itu menganggup dan tidak terlalu peduli. Berdengung. Pada saat ini, bayangan Sumo akhirnya muncul. Melihat kepala keluarga Zhang, Sumo bertanya tanpa ekspresi, ada apa? Tuhan, ada yang tidak beres. Kepala keluarga Zhang melirikin Fei yang dan dengan cemas menatap Sumo. Apa yang salah? Sumo mengerutkan kening. Kepala keluarga Zhang membalikkan kristal gambar dan berkata kepada Zhang Saoyang dan Huo Yi, mereka tahu bahwa kamu telah membunuh Ouyang Wenyi. Apa? Sumo terkejut. Kepala keluarga Zhang berkata, tapi jangan khawatir, saya telah menjebak mereka dan menunggu Anda datang dan menginterogasi mereka. Bagus sekali. Aku akan segera ke sana. Sumo tertawa dan mematikan kristal gambar. Ouyang Wenyi benar-benar dibunuh oleh tetua agung. Orang tua berambut merah itu terkejut. Terlebih lagi, dari ekspresi dan reaksi Sumo sebelumnya, sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Apa yang sedang terjadi? Saudara Kin, Anda agak ceroboh dalam masalah ini. Pikirkanlah, jika leluhur iblis benar-benar mati di tangan Sumo, maka artefak ilahi leluhur iblis pasti ada di tangannya sekarang. Jika mereka bertarung nanti, itu tidak akan baik untuk kita sama sekali. Huo Yi diam-diam berkata, Aku tahu. Jadi, aku ingin memastikan apakah artefak suci itu ada di tangannya atau tidak. Jika memang begitu, maka kematian leluhur iblis itu benar adanya. Tetapi jika tidak, kemungkinan besar leluhur iblis masih hidup. Kin Feiyang mentransmisikan. Jadi begitu. Huo Yi menganggup dan berkata, Kalau begitu, apakah kamu sudah memikirkan jalan keluarnya? Jika artefak ilahi benar-benar ada di tangannya, saya khawatir kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak apa-apa. Bahkan jika itu ada di tangannya, dia tidak akan berani menghidupkannya kembali di sini. Karena itu akan memengaruhi seluruh kota Tianluo. Sebagai tetua agung gunung Heaven Cloud, dia tidak akan berani menyakiti orang yang tidak bersalah. Selama dia tidak menghidupkannya kembali, maka hampir mustahil untuk menahan kita di sini. Kin Feiyang berkata dalam hati, Jadi, kamu sudah memikirkannya. Aku sadar bahwa sejak aku mulai bermain-main denganmu, aku tidak banyak menggunakan otakku. Otakku hampir berkarat. Mengingat kembali masa lalu, saya bisa dianggap sebagai pemuda yang banyak akal. Huo Yi menghela nafas. Berakal budi, menurutku. Tetapi seorang pemuda. Apakah kamu punya rasa malu? Wajah Kin Feiyang penuh dengan penghinaan. Seorang lelaki tua setengah langkah dari alam abadi yang setiap hari menyebut dirinya seorang pemuda, seberapa tebal kulitnya. 2299 Huo Yi tertawa datar, bangkit dan berkata, Saya harus menyapa tetua Su secara pribadi. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan melewati pesona itu, berdiri di luar pintu dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Zhang Saofeng memandang Huo Yi di luar dan berkata, Ayah, kakek, kakek buyut, mengapa kita tidak mengambil tindakan sekarang dan menjatuhkan Kin Feiyang? Hah! Mereka bertiga tercengang. Zhang Saofeng diam-diam berkata, Selama kita mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya dan menggunakan dia sebagai sandera, tidak peduli seberapa kuat Huo Yi, dia hanya bisa menahan diri. Saya setuju. Mata Patriar keluarga Yun berbinar dan berkata, Kamu masih setuju dengan ide bodoh seperti itu? Saya pikir Anda telah mencapai akhir dari hari-hari Anda sebagai seorang Patriar. Orang tua berambut merah itu langsung berteriak. Mata Patriar keluarga Yun bergetar dan berkata, Paman, bukankah ini ide yang bagus? Apa bagusnya? Apakah kamu tahu seberapa kuat ahli alam abadi setengah langkah? Biarkan aku katakan padamu, dia hanya perlu melepaskan tekanannya dan kita akan menjadi domba yang menunggu untuk disembeli. Kepala babi. Pria tua berambut merah itu mendengus dingin. Kata-kata kakak masuk akal. Di hadapan orang sekuat itu, hal paling rasional yang harus dilakukan adalah berdiri di sini dengan patuh dan tidak bergerak. Jika tidak, Anda hanya akan menanggung akibat tindakan Anda sendiri. Kata Patriar keluarga Yun. Mendengar ini, ayah dan anak Yun tidak dapat menahan keringat dingin. Namun yang paling gugup adalah ayah dan anak Zhang. Kali ini, mereka tidak hanya menyinggung Qin Fei Yang dan Huo Yi, tetapi mereka juga menyinggung Sumo. Dan sekarang, bahkan keluarga Yun sangat membenci mereka. Karena jika bukan karena pesan mereka, Patriar dari keluarga Yun tidak akan datang. Jika Patriar keluarga Yun tidak datang, begitu banyak batu jiwa tidak akan diambil. Nasib keluarga Zhang di masa depan mengkhawatirkan. Suara mendesing. Akhirnya, seorang pria kekar turun di depan Aula Utama. Itu adalah Sumo. Begitu dia muncul, dia melihat Huo Yi berdiri di pintu dan wajahnya tiba-tiba berubah. Mengapa orang ini juga ada di sini? Mengapa Patriar keluarga Zhang tidak mengatakannya sebelumnya? Tidak baik. Ini adalah jebakan pembunuh. Sebagai tetua agung gunung awan surgawi, dia tentu saja bukan orang bodoh. Segera. Dia memikirkan kemungkinan, Patriar keluarga Zhang mengkhianatinya. Dia segera berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Suara mendesing. Tapi saat ini, Huo Yi melangkah maju dan mendarat di belakang Sumo. Ia meletakkan tangannya di bahu Sumo dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah lama menunggumu. Kenapa kau masih berlari? Tubuh Sumo menegang. Huo Yi melepaskan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Ayo masuk dan mengobrol baik-baik. Sumo menelan ludahnya dan melangkah menuju pintu Aula Utama. Dia melihat Kinfei Yang, ayah dan anak dari klan Zhang, empat anggota klan Yun, dan Zhang Saoyang serta istrinya. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Mengapa ada begitu banyak orang? Huo Yi tersenyum ketika dia mengikutinya dari belakang tanpa tergesa-gesa. Tiba-tiba, Sumo tiba-tiba berbalik dan membanting telapak tangannya ke dada Huo Yi. Hai. Huo Yi menyeringai, mengangkat tangannya, dan meraih pergelangan tangan Sumo secepat kilat, berkata, Apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun, kami adalah kenalan lama. Wajah Mo nya memucat. Meskipun dia berada di lingkaran besar alam sembilan surga, dia tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan Huo Yi, yang merupakan setengah langkah dari sang abadi. Jangan membuatku marah. Jika saya marah, konsekuensinya akan sangat serius. Kata Huo Yi. Tatapan Sumo bergetar ketika dia menganggup tak berdaya, berkata, Oke, aku akan masuk. Itu benar. Huo Yi melepaskan tangannya lalu melambai. Penghalang itu terbelah dan tersenyum, berkata, Tolong. Hati Sumo dipenuhi dengan kepahitan saat dia melewati penghalang dan memasuki aola utama. Setelah Huo Yi masuk, penghalang itu cepat pulih. Salam, Tetua Agung. Pria tua berambut merah itu membungkuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Sumo berkata dalam hati. Itu semua adalah mahakarya klansang. Ceritanya panjang. Pria tua berambut merah itu mendesah. Sebagai penatua penegak hukum Gunung Awan Surgawi, dia tentu sangat akrab dengan Sumo. Klansang. Sumo bergumam dan berbalik menatap kepala klansang. Dia mentransmisikan suaranya, Kamu berani menyakitiku. Tunggu saja, orang tua ini tidak akan membiarkanmu pergi. Tubuh kepala klansang bergetar. Benar saja, dia telah membuat marah Sumo. Sumo tersenyum dingin dan memandang Kinfei Yang dan Huo Yi, lalu berkata, Keberanianmu sungguh tidak kecil. Tahukah kamu bahwa Gunung Awan Surgawi dan pavilion harta karunku sedang mencarimu? Tentu saja kami tahu. Lalu kenapa? Dua niat membunuh dari naga leluhur, ditambah Shen Kianshan dan Chow Tianwei, dua ahli setengah langkah keabadian, bukanlah tandinganku. Apakah menurutmu aku takut dengan penangkapanmu? Wajah Huo Yi penuh dengan penghinaan. Pupil mata Sumo mengecil. Sebagai penatua agung Gunung Awan Surgawi, dia secara alami mengetahui hal ini. Dua ahli kematian setengah langkah dan dua niat membunuh naga leluhur tidak dapat menjatuhkan keduanya. Bisa dikatakan demikian. Baik dia maupun raksasa lain di Gunung Awan Surgawi, masalah ini berdampak besar. Bahkan rasanya seperti mimpi. Sumo berkata dengan suara berat, lalu mengapa kau membiarkan kepala klansang menipuku di sini? Ouyang Wenyi, kata Kinfei Yang. Ouyang Wenyi. Sumo sedikit tertegun dan mengerutkan kening, lalu berkata, bagaimana kamu bisa terlibat dengannya? Kinfei Yang menghela nafas, Ouyang Wenyi ini dulunya adalah musuh bebuyutanku. Jadi itu musuh bebuyutan. Sumo menarik nafas lega. Dia pikir dia adalah teman orang ini. Kinfei Yang mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, namun, ini semua sudah berlalu. Aku tidak ingin mempedulikannya lagi. Saat suara Kinfei Yang turun, Sumo menjadi gugup lagi. Kinfei Yang menunjuk Zhang Saoyang dan berkata, saya mendengar mereka mengatakan bahwa Ouyang Wenyi ada di tangan saudara-saudaramu. Omong kosong. Sumo segera berteriak. Apakah ada yang perlu diperdebatkan? Baru saja, ketika kepala klansang mengirimimu pesan, kami ada di sini, jadi kami melihat reaksimu. Kata Kinfei Yang. Sumo melotot marah ke arah kepala klansang, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata, aku memang menyerangnya, tetapi dia tidak mati. Tidak mati. Kinfei Yang tercengang. Itu benar. Saat itu, saya bisa saja membunuhnya. Namun pada saat kritis, artefak ilahi yang menentang surga membawanya pergi. Setahun terakhir ini, saya juga mencarinya, tapi belum ada kabar tentang dia. Itulah sebabnya aku bergegas ke sini dengan tergesa-gesa setelah mendengar pesan dari kepala klansang. Kata Sumo. Tidak mati. Kinfei Yang bergumam dan berbalik untuk melihat Zhang Saoyang dan Sumo. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan suara berat, dia berbohong. Siapa kamu? Mengapa kamu memfitnahku? Apakah aku punya dendam padamu? Sumo berkata dengan marah. Saya adalah teman Ouyang Wonyi. Ketika kalian bersaudara membunuh demi uang, saya bersama Ouyang Wonyi. Apakah anda ingat? Pemuda berpakaian hitam itu berteriak. Kamu bersama Ouyang Wonyi. Tunggu. Kenapa aku tidak mengingat orang sepertimu? Saya ingat saat itu, Ouyang Wonyi memiliki naga iblis di sisinya. Sumo mengerutkan kening. Naga iblis. Kinfei Yang tampak tertegun, dan sekilas inspirasi segera terlintas dalam benaknya. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir, sudah berapa lama? Apakah kamu harus berpura-pura tidak mengenalku? Aku benar-benar tidak mengenalmu. Siapa kamu? Sumo berkata dengan marah. Kinfei Yang melirik mereka berdua, matanya berkedip-kedip. Huo Yi bertanya dengan curiga, Saudara Kin, bagaimana situasinya? Situasinya jelas. Di antara mereka, salah satu dari mereka berbohong. Kinfei Yang diam-diam berkata. Berbohong. Huo Yi tertegun, menatap Sumo dan pemuda berpakaian hitam itu. Kinfei Yang, aku berani menjamin dengan kepalaku bahwa Ouyang Wonyi mati di tangannya. Dia berpura-pura tidak mengenalku sekarang karena dia takut kamu akan mendapat masalah dengannya. Pemuda berpakaian hitam memandang Kinfei Yang dan berkata, Omong kosong. Sumo terkesan. Berhenti-berhenti. Kinfei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Tiba-tiba, kilatan melintas di matanya. Dia mendonga ke arah Sumo dan berkata sambil tersenyum, Entah Ouyang Wonyi mati di tanganmu atau tidak, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kau telah membunuh dan merampok. Hati Sumo tenggelam. Ouyang Wonyi ini, sejujurnya, aku tidak punya kesan yang baik tentangnya. Tapi tidak ada jalan lain. Seseorang memberitahuku bahwa aku harus menemukannya dan melindunginya. Tapi saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jika aku melepaskanmu sekarang, aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya, jadi aku hanya bisa sedikit salah padamu. Kata Kinfei Yang. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Sumo berubah. Saat mundur, dia menatapnya dengan waspada. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Lagi pula, karena kematian adikmu, jika aku tidak menyingkirkanmu hari ini, cepat atau lambat aku akan mati di tanganmu. Kinfei Yang tertawa. Sumo buru-buru berkata, percayalah, aku tidak pernah berpikir untuk membalaskan dendam adikku. Saya minta maaf. Aku tidak percaya padamu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berbalik menatap Huo Yi. Huo Yi tersenyum. Tekanan pun mengalir deras, dan Sumo langsung terkurung, seakan-akan membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, Huo Yi menjentikkan jarinya, dan seberkas kekuatan suci terbang keluar, membawa aura pembunuh yang menggemparkan, menuju dahi Sumo bagaikan kilat. Tidak. Sumo meraung ngeri. Ah. Momen berikutnya. Raungannya berubah menjadi teriakan. Kekuatan suci memasuki dahi Sumo, dan kepalanya meledak seperti semangka, darah berceceran di tempat. Ini. Melihat pemandangan ini, empat orang dari keluarga Yun, ayah dan anak Zhang, serta Zhang Sao Yang semuanya tercengang. Tetua Agung Gunung Awan Surgawi terbunuh begitu saja. Dan itu sangat mudah, sangat sederhana. Rasanya seperti menghancurkan seekor semut. Apakah ini kekuatan dari alam tak terkalahkan yang setengah langkah? Meskipun hanya ada satu langkah antara alam surga ke-9 puncak dan alam tak terkalahkan setengah langkah, perbedaan antara kedua alam ini seperti langit dan bumi. Mengerikan sekali. Saat ini, hati kelompok itu dibanjiri rasa takut. Siapa yang sanggup menyinggung perasaan orang kejam seperti itu? 2.300 Tapi Qin Fei Yang dan Huo Yi mengerutkan kening. Hingga saat kematiannya, dia belum melihat Sumo mengungkapkan senjata sucinya. Apa maksudnya ini? Artinya, artefak yang menentang surga milik leluhur iblis tidak ada di tangannya. Ini juga berarti bahwa orang yang berbohong sebenarnya adalah pemuda berpakaian hitam. Mata Huo Yi bersinar dengan niat membunuh saat dia mengirimkan transmisi suara, berani berbohong kepada kami, apakah kamu ingin membunuhnya? Jangan khawatir. Qin Fei Yang diam-diam mengatakan sesuatu, berjalan ke tubuh Sumo, dan melepas cincin alam semesta di tangannya. Dan melepaskan indra rohnya ke tubuh Sumo. Segera. Dengan bunyi dentang, muncullah sebuah batang besi hitam. Batang besi itu panjangnya sekitar 1 meter dan tebalnya setengah lengan. Naga dewa yang tampak hidup terukir di atasnya, memancarkan kekuatan dewa yang mengerikan. Ini. Ketika lelaki tua berambut merah itu melihat batang besi itu, matanya berbinar. Apa itu? Kata Patriar keluarga Yun diam-diam. Orang tua berambut merah mengirimkan transmisi suara, ini adalah coiling dragon rod, artefak tingkat legendaris. Artefak tingkat legendaris. Ketika Patriar keluarga Yun mendengar ini, matanya tak dapat menahan diri untuk tidak berbinar. Meskipun keluarga Yun kuat, mereka tidak memiliki artefak tingkat legendaris. Ini karena artefak ilahi kelas legendaris sangat langka bahkan di empat wilayah utama alam kuno. Jadi, selain gunung awan surgawi dan istana sembilan surga, atau kekuatan adidaya seperti pavilion harta karun, hampir mustahil untuk menemukannya. Dengan lambayan tangannya, Kinfei yang mengirimkan batang naga melingkar dan cincin alam semesta ke kastil. Kemudian, dia berbalik untuk melihat kepala keluarga Zhang. Patriar keluarga Zhang panik luar biasa. Kematian Ouyang Wonyi tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu begitu gugup? Kinfei yang tersenyum tipis. Patriar keluarga Zhang berkata dengan takut, tapi... Kinfei yang bertanya, apakah Anda ingin membicarakan kematian orang tua Zhang Saoyang? Kepala keluarga Zhang mengangguk. Kinfei yang tertawa, Zhang Saoyang dan saya baru saja bertemu secara kebetulan. Apa hubungan kematian orang tuanya dengan saya? Mendengar ini, Patriar keluarga Zhang akhirnya menghela nafas lega. Saudara Li. Tidak-tidak-tidak. Saudara Kin, dengan kultivasi saya, mustahil bagi saya untuk membalas dendam seumur hidup saya. Bisakah Anda membantu saya? Zhang Saoyang berkata dengan tergesa-gesa. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk membalas dendam. Apa gunanya meminta bantuan orang lain? Yun. Kita akan membicarakannya nanti. Keluarga Zhang telah memberiku batu jiwa. Aku tidak punya alasan untuk membuat masalah bagi mereka. Tentu saja, itu termasuk keluarga Yun. Aku serahkan sisanya padamu. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Huo Yi tanpa jejak. Penghalang itu segera menghilang. Ayo pergi. Wajah pemuda berpakaian hitam itu berubah. Dia segera meraih Zhang Saoyang dan bergegas keluar. Kamu ingin pergi? Kepala klan Zhang tersenyum ganas. Auranya keluar, dan mereka berdua langsung terpenjara dalam kehampaan. Apa yang harus kita lakukan? Kepanikan memenuhi wajah Zhang Saoyang. Kinfei yang, bajingan itu. Pemuda berpakaian hitam itu mengumpat. Sementara itu, Patriark keluarga Yun dan lelaki tua berambut merah melepaskan penglihatan batin mereka dan mengamati Aula. Bagaimana itu? Kepala keluarga Yun bertanya. Patriark tua Yun berkata, kami tidak menemukannya, kami juga tidak menemukan benda-benda suci spasial. Sepertinya mereka benar-benar telah pergi. Bagus. Patriark keluarga Yun sangat gembira. Dia segera menatap kepala keluarga Zhang dan berteriak, Zhang, kamu berani menyakiti keluarga Yun kami. Hari ini, kamu pasti akan mati. Ledakan. Selesai. Dia melangkah maju, membawa Aura mengerikan, dan menyerang Patriark keluarga Zhang. Patriark keluarga Zhang hendak membunuh Zhang Saoyang dan Zhang Saoyang. Ketika dia melihat situasi ini, dia langsung berteriak, Dengarkan penjelasanku. Pergilah ke dunia bawah dan jelaskan perlahan pada Raja Neraka. Mata Patriark keluarga Yun dipenuhi dengan senyuman dingin. Berengsek. Kepala keluarga Zhang mengumpat dan berteriak, Feng Er, pergi dan minta kakekmu keluar. Baiklah. Zhang Saofeng menganggup dan bergegas keluar pintu seperti kilat. Sekalipun dia keluar, dia tidak akan bisa menghentikan kehancuran keluargamu Zhang. Patriark keluarga Yun menyeringai dan menamparkan Zhang Saofeng. Ah. Diiringi teriakan nyaring, Zhang Saofeng tewas di tempat. Feng Er. Patriark keluarga Zhang berteriak dengan sedih. Kamu pergi dan temani dia juga. Patriark keluarga Yun sekali lagi menyerang Patriark keluarga Zhang. Ledakan. Patriark keluarga Zhang yang dilanda kesedihan juga melayangkan pukulan ke arah Patriark keluarga Yun. Keagungan yang memenjarakan Zhang Saoyang dan Huo Yi juga menghilang. Tatapan pemuda berpakaian hitam itu segera membawa Zhang Saoyang dan terbang ke udara tanpa menoleh ke belakang. Ledakan. Kedua Patriark itu bertabrakan. Aula Dewan Agung hancur berkeping-keping dengan suara keras. Ini buruk. Pada saat yang sama ketika Aula hancur, teriakan tanda bahaya terdengar dari belakang Aula. Hem. Suara ini. Ada objek ilahi spasial yang tersembunyi dalam debu dan asap. Objek ilahi spasial ini adalah kastil kuno. Itu benar. Qin Fei yang tidak benar-benar pergi. Setelah membawa Huo Yi ke kastil kuno, dia segera mengeluarkan Leontine Giok Bulan Ilahi dan menyembunyikan jejak kastil kuno. Jadi. Bahkan Patriar keluarga Yun dan lelaki tua berambut merah, yang keduanya berada di alam sembilan surga, tidak dapat merebut kastil kuno itu. Dan alasan mengapa Qin Fei yang melakukan ini tentu saja untuk mengikuti Zhang Saoyang dan Huo Yi. Mendengar seruan alarm itu, Qin Fei yang dan Huo Yi saling memandang, dan sedikit kebingungan segera muncul di wajah mereka. Mengapa wanita ini juga ada di keluarga Zhang? Huo Yi mendesak, cepat lihat, apakah itu dia? Qin Fei yang melambaikan tangannya dan pemandangan berubah. Segera. Dalam adegan tersebut, muncul seorang wanita muda dengan pakaian berapi-api. Wanita itu terlempar karena tembok yang runtuh. Dia memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Itu benar-benar dia. Huo Yi mengangkat alisnya. Mengapa dia ada di sini? Qin Fei yang juga mengerutkan kening. Wanita dalam gambar adalah wanita yang menemaninya minum di Celestial Immortal Wine. Apa yang telah terjadi? Ayo pergi dan lihat. Pertarungan antara kedua leluhur itu juga membuat seluruh keluarga Zhang khawatir. Bahkan orang-orang di luar pun bisa merasakan gejolak dalam keluarga Zhang. Pada saat itu, keluarga Zhang berada dalam kekacauan. Orang-orang di luar juga bergegas menuju keluarga Zhang satu demi satu. Suara mendesing. Dalam debu dan asap, Patriar keluarga Yun, lelaki tua berambut merah, muncul dengan mayat sumo. Patriar keluarga Yun melirik Patriar keluarga Zhang, lalu menatap lelaki tua berambut merah dan bertanya, kakak, bagaimana kita harus menghadapi keluarga Zhang? Basmi keluarga itu. Pria tua berambut merah itu mengucapkan kata demi kata, nadanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Oke. Patriar keluarga Yun mengangguk. Itu hanya keluarga Zhang. Kau saja sudah cukup. Saya akan kembali ke Gunung Awan Surgawi terlebih dahulu dan melaporkan masalah ini kepada wakil pemimpin puncak. Kedua bajingan ini, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Kata lelaki tua berambut merah itu dengan muram. Kita tidak hanya tidak bisa membiarkan mereka pergi, kita akan memotong-motong mereka. Mata Patriar keluarga Yun juga dipenuhi dengan kebencian. Sebanyak seratus miliar batu jiwa. Kali ini, keluarga Yun mereka dapat dikatakan telah kehilangan segalanya. Pria tua berambut merah itu membuka altar dan segera pergi membawa mayat sumo. Hmm. Tepat setelah lelaki tua berambut merah itu pergi, Patriar keluarga Yun tiba-tiba memperhatikan wanita itu dan berteriak, Siapa kamu? Saya. Wanita itu meringkup di tanah, menggigil dan terlihat sangat menyedihkan. Patriar keluarga Yun tersenyum dingin, mengira dia berasal dari keluarga Zhang. Dengan lambayan tangannya, seberkas kekuatan ilahi muncul dan melesat ke arah wanita itu. Kemudian, Patriar keluarga Yun terbang menuju aula di kejauhan tanpa menoleh ke belakang, matanya berkedip karena niat membunuh. Aula itu adalah tempat pengasingan Patriar keluarga Zhang. Ada pun wanita. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Gumpalan kekuatan suci sudah cukup untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dia tidak tahu bahwa saat gumpalan kekuatan suci hendak membunuh wanita itu, seorang pria muda muncul. Pemuda itu hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan kekuatan suci langsung hancur. Segera setelah. Pemuda itu meraih wanita itu dan menghilang tanpa jejak. Bukan hanya Patriar keluarga Yun yang tidak menyadari kejadian ini, bahkan Patriar keluarga Zhang dan Patriar keluarga Yun pun tidak menyadarinya. Keluarga Zhang saat ini telah benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Dalam sekejap mata. Di dalam kastil. Kinfei Yang dan Huo Yi berdiri di aula, menatap wanita babak belur dan kelelahan di hadapan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu benar. Orang yang keluar untuk menyelamatkan wanita itu adalah Huo Yi. Anda. Wajah wanita itu penuh ketakutan. Huo Yi, interogasi dia dengan benar. Kinfei Yang menoleh dan melihat gambar di kehampaan, mencari Zhang Xiaoyang dan Huo Yi. Segera. Dia menemukan mereka berdua. Mereka berdua melarikan diri dari keluarga Zhang. Kinfei Yang segera mengemudikan kastil untuk mengejar mereka. Huo Yi menatap wanita itu dan mengerutkan kening, Bicaralah. Mengapa kamu ada di keluarga Zhang? Saya. Wanita itu tergagap. Bicaralah dengan cepat. Teriak Huo Yi. Wanita itu gemetar dan berseru, saya awalnya anggota keluarga Zhang. Seorang anggota keluarga Zhang. Huo Yi sedikit terkejut, lalu mencibir, apakah menurutmu aku bodoh? Jika Anda benar-benar anggota keluarga Zhang, dengan kekayaan dan sumber keuangan keluarga Zhang, mengapa Anda harus pergi ke pavilion Celestial Immortal untuk minum? Aku juga tidak mau. Tapi aku sama seperti Zhang Xiaoyang. Aku hanya murid cabang dari keluarga Zhang. Aku sama sekali tidak dihargai. Wanita itu merasa dirugikan. Huo Yi mengerutkan kening dan berkata, Baiklah, meskipun Anda adalah anggota keluarga Zhang, lalu mengapa Anda berada di Aula Dewan Besar? Aku datang untuk mencari patriark untuk sesuatu, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, jadi aku mengintip keluar sebentar. Jangan khawatir. Apapun yang kulihat hari ini, sekalipun kepukuli aku sampai mati, jangan bunuh aku. Wanita itu berkata dengan ngeri. Huo Yi mengamati wanita itu. Selain rasa takut, tidak ada yang lain di wajahnya. Dia berbalik dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang, dan berbisik, bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu. Tetapi saya tetap merasa bahwa wanita ini agak tidak normal. Qin Fei Yang berbisik. Di menara surga abadi, wanita ini sangat peduli padanya. Awalnya dia mengira wanita ini melakukannya demi uang. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di keluarga Zhang. Jika ini bukan suatu kebetulan, maka pasti ada misteri di baliknya. Jadi, dia tidak bisa ceroboh. Tetapi saat ini dia sedang tidak berminat untuk memedulikan wanita ini. Yang paling dia khawatirkan adalah apakah leluhur iblis sudah mati atau belum. Wanita itu berdiri di belakang keduanya, memandang punggung mereka, dan dengan rasa ingin tahu mengukur kastil kuno itu. Dia tampaknya tidak takut lagi. Apakah kamu melihat itu? Bahkan jika Qin Fei Yang tidak membantumu membalas dendam, keluarga Yun tidak akan melepaskan keluarga Zhang. Kehancuran keluarga Zhang sudah ditakdirkan. Pemuda berpakaian hitam itu telah meninggalkan keluarga Zhang dan berhenti di langit di atas jalan di luar. Dia melirik keluarga Zhang yang sedang kacau dan berkata kepada Zhang Saoyang. Mereka pantas mendapatkannya, mereka pantas mendapatkannya. Tidak ada simpati di mata Zhang Saoyang. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita kembali dan melapor. Oke. Zhang Saoyang mengangguk. Pemuda berpakaian hitam itu segera membuka altar. Keduanya berjalan satu demi satu. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.